Tiga hari kemudian, Mouji memperoleh token kehormatan Master Arai Dewa kelas 4 di kota Nirvana Dao. Kemudian, ia meninggalkan Akademi Pembelajaran Nirvana dan menuju ke Samudera Nirvana. Ini adalah manfaat dari mengolah berbagai Dao. Jika mereka bukan Master Arai Dewa kelas 4, baik Mouji maupun Bayuye akan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk menyelesaikan misi ini. Tapi sekarang, dia hanya perlu membantu di Samudera Nirvana selama sebulan. Mouji memilih melakukan misi ini bukan hanya karena dia khawatir tentang Bayuye, tetapi juga karena dia ingin melihat bagaimana susunan transfer ini dipasang. Di masa depan, dia mungkin perlu sering bepergian antara Benua Dewa dan Wilayah Dewa. Jika dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk menggunakan susunan transfer seperti itu, itu pasti akan menjadi hal yang baik baginya. Di God Domain, dia masih mengkhawatirkan beberapa orang. Misalnya, Kukai. Dia juga bertanya-tanya apakah Pangjie benar-benar terbunuh dan siapa yang membunuh Pangjie. Sekalipun dia tidak bisa membalas dendam sekarang, dia pasti akan membalas dendam di masa mendatang. Seperti yang dikatakan Bayuye, meskipun ada beberapa keinginan spiritual yang mengamati Mouji sejak ia tiba di kota Nirvana Dao, tidak seorang pun berani menyentuhnya. Ada susunan transfer dari kota Nirvana Dao ke kota Dewa Kepunahan di tepi Samudera Nirvana. Dengan demikian, Mouji bahkan tidak perlu meninggalkan kota Nirvana Dao untuk mencapai tepi Samudera Nirvana. Berdasarkan kesempurnaan hukum langit dan bumi serta kepadatan energi unsur, benua Dewa terbagi menjadi tanah Dewa atas, tengah, dan bawah. Ketiga negeri Dewa ini awalnya tak terbatas. Orang biasa akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk bepergian dengan peralatan Dewa terbang tingkat menengah. Samudera Nirvana menembus seluruh benua Dewa. Jelas, itu sangat besar. Kota Dewa Kepunahan sebenarnya adalah kota Dewa yang dibangun untuk lautan Nirvana. Awalnya, kota Dewa ini ingin memperdagangkan pasir Dao Nirvana. Namun, jalur lautan jernih muncul dalam waktu yang lama. Selain itu, begitu jalur lautan jernih muncul, kebanyakan orang tidak akan dengan mudah menjual pasir Dao Nirvana. Karena itu, kota Dewa Kepunahan ditinggalkan. Bertahun-tahun yang lalu, Akademi Pembelajaran Nirvana memimpin dan bersiap untuk memasang susunan transfer antara benua Dewa dan wilayah Dewa. Baru pada saat itulah kota Dewa Kepunahan mulai menunjukkan kegunaannya. Karena konstruksi susunan transfer ini terlalu besar, dibutuhkan banyak pandai besi dan ahli susunan Dewa. Seiring berjalannya waktu, kota Dewa Kepunahan menjadi tempat peristirahatan bagi para pembudidaya ini. Saat Mouji keluar dari susunan transfer, dia melihat sederet kata-kata berwarna emas, bangunan konstruksi rune susunan transfer lautan Nirvana. Sebelum Mouji sempat masuk ke dalam gedung konstruksi rune arai ini untuk melapor, tekanan Raja Dewa yang mengerikan datang. Pada saat ini, Mouji benar-benar bisa merasakan tekanan kematian. Kupikir kau akan bersembunyi di Akademi Pembelajaran Nirvana selamanya, suara menyeramkan terdengar. Mouji segera melihat orang yang menekannya. Dia adalah Luoyu dari aliansi penggarap nakal. Hati Mouji menjadi dingin, dan dia hampir mengumpat keras. Bukankah Bai Yue mengatakan bahwa selama dia mewakili Akademi Pembelajaran Nirvana untuk menyelesaikan misi, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Mengapa dia dibunuh saat tiba di kota suci pemusnahan? Ini bukan kota Nirvana dao. Mouji sangat yakin bahwa bahkan jika Luoyu membunuhnya, Luoyu paling-paling hanya akan bisa melarikan diri. Mouji buru-buru mengeluarkan token misi Akademi Pembelajaran Nirvana dari cincin penyimpanannya dan hendak berteriak minta tolong. Namun, saat Luoyu melihat token misi di tangan Mouji, wajahnya berubah drastis, dan niat membunuhnya membeku. Sebelum Luoyu bisa mengatakan apapun, sebuah jejak telapak tangan besar menamparnya. Ini salah paham. Luoyu sangat cemas. Jika Mouji hanya murid luar Akademi Pembelajaran Nirvana, dia akan langsung pergi setelah membunuh Mouji. Meskipun Akademi Pembelajaran Nirvana akan mengejarnya, mereka pasti tidak akan secara khusus mengirim Raja Dewa untuk mengejarnya. Lagipula, dia tidak akan berada dalam bahaya di Kota Dewa Pemusnahan. Hal ini dikarenakan para kultifator Akademi Pembelajaran Nirvana di Kota Dewa Pemusnahan hanya bertanggung jawab atas pembangunan susunan transfer di Lautan Pemusnahan Nirvana. Bahkan masalah pengejarannya dilaporkan ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia tidak menyangka bahwa Mouji benar-benar menerima misi dari sekte tersebut. Terlebih lagi, bajingan ini benar-benar meletakkan token misi di cincin penyimpanannya. Dia bahkan menyelidiki secara khusus dan menemukan bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana memang telah menerima misi di tanah manusia. Orang yang menerima misi tersebut adalah murid lain bernama Bai Yue, dan bukan penggarap nakal 2705 ini. Ketika murid-murid Akademi Pembelajaran Nirvana pergi untuk melakukan misi, mereka pasti akan menggantungkan token misi di pinggang mereka. Dengan cara ini, tidak hanya tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka, mereka juga akan dilindungi oleh berbagai kekuatan. Jelas tidak ada orang seperti Mouji yang menaruh token misi di cincin penyimpanannya. Itu juga karena kebenciannya terhadap Mouji begitu dalam hingga dapat memenuhi tiga sungai dan empat lautan. Inilah sebabnya dia ingin menyingkirkan Mouji meskipun dia dicari oleh Akademi Pembelajaran Nirvana. Of! Kabut darah meledak, Luo Yu, yang ingin menyerang Mouji, telah berubah menjadi ketiadaan. Anak kecil, lain kali saat kau menjalankan misi, gantungkan token misi di pinggangmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mouji. Setelah itu, jejak tangan itu menghilang. Mouji menatap jejak tangan yang menghilang itu dengan kaget. Baru pada saat inilah ia menyadari betapa hebatnya Akademi Pembelajaran Nirvana. Seorang ahli Raja Dewa level 3 terbunuh dengan mudahnya. Pemilik jejak tangan besar itu sudah pasti merupakan eksistensi yang melampaui tahap Raja Dewa. Setelah beberapa saat, Mouji menenangkan dirinya. Dia menggantungkan token misi di pinggangnya dan berjalan menuju gedung konstruksi Rune Transfer Array. Bagaimanapun, terbunuhnya Luo Yu merupakan hal yang baik baginya. Dia telah menyinggung dua ahli Raja Dewa di Benua Dewa. Salah satunya adalah Luo Yu, dan yang lainnya adalah pencarian luas Raja Dewa Klan Ao. Meskipun Mouji bukan seorang Raja Array Dewa kelas 5, ia yakin bahwa Rune Dao Array miliknya tidaklah buruk. Terlebih lagi, setelah mendapatkan wawasan tentang Rune Susunan kehampaan di Sungai Pedang, pemahamannya terhadap Rune Susunan semakin dalam. Pada saat ini, dia benar-benar terpana saat berdiri di depan gedung konstruksi Rune Transfer Array Samudera Nirvana. Sebelumnya, ketika dia memandang bangunan konstruksi Rune Transfer Array ini dari jauh, dia mengira itu hanya sebuah kantor. Kini setelah dia berada di depan gedung ini, dia menyadari bahwa bangunan konstruksi Transfer Array Rune ini sepenuhnya terbuat dari Array Rune. Rune Array yang tak terbatas membangun gedung ini. Pintu yang terbuka tampak seperti bisa dimasuki kapan saja. Namun, Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa jika seseorang masuk tanpa alasan, orang itu pasti akan terbunuh oleh Rune Array yang tak terlihat itu. Mouji nampaknya tidak memahami satupun Rune Susunan di pintu itu. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa rumitnya susunan Rune Transfer Array Samudera Nirvana. Hal ini membuat Mouji sangat curiga. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Master Array Dewa kelas 4. Jika dia menggunakan teknik susunan Bai Yue, dia bahkan dapat memasang susunan Dewa kelas 5 saat dia mampu menempa peralatan Dewa kelas menengah. Di benua Dewa, bukankah dikatakan bahwa orang terkuat adalah Raja Susunan Dewa kelas 6? Mungkinkah seorang Master Susunan Dewa tingkat 4 seperti dia begitu berbeda dari seorang Raja Susunan Dewa tingkat 6? Dia bahkan tidak bisa memahami satupun Rune Array yang ditulis pihak lain. Anak kecil, masuklah. Tepat saat Mouji tengah melihat Rune Array, sebuah suara terdengar. Mouji bergegas masuk. Dari luar, bangunan ini tampak sangat tinggi. Setelah masuk, Mouji menyadari bahwa dia berada di aula yang sangat luas. Dia bahkan tidak bisa melihat tangga menuju ke atas. Namun, di ujung lorong ini, ada sebuah pintu. Bagian tengah aula dipenuhi dengan susunan Rune yang padat. Puluhan kultifator berdiri di tepi susunan Rune ini, berkonsentrasi untuk menuliskannya. Saat Mouji masuk, mereka bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Mungkinkah ini lokasi susunan pemindahan dari Benua Dewa ke Domain Dewa? Tidak perlu melihat. Masuklah dulu. Suara lembut terdengar sekali lagi. Kali ini, Mouji dapat merasakan bahwa suara itu datang dari pintu di ujung aula ini. Dia bergegas mengelilingi para Master Array yang tengah menuliskan Rune Array dan memasuki Sekte Dalam. Tidak banyak orang di Sekte Dalam, hanya ada 5-6 orang. Duduk di kursi kehormatan adalah seorang lelaki tua yang tingkat kultifasinya dan usianya tidak terlihat. Mouji samar-samar bisa merasakan bahwa pria ini adalah orang yang menyelamatkannya setelah membunuh Luoyu. Dia bergegas membungkuk dan berkata, Tanah manusia, Mouji datang untuk melapor. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Kamu bukan Bai Yue. Seorang pria parubaya yang duduk di samping lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Jelas, dia mengira Mouji adalah Bai Yue. Mouji buru-buru menjawab, Bai Yue adalah adik laki-lakiku. Aku juga seorang master arai dewa kelas 4 dari negeri manusia. Mendengar bahwa Mouji adalah master susunan dewa kelas 4 dari negeri manusia, pria parubaya ini tidak mengatakan apapun lagi. Orang tua itu mengangguk hangat ke arah Mouji dan berkata, Tidak buruk. Kau cukup tenang untuk berpikir mengeluarkan token misimu di saat kritis seperti ini. Kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak memiliki token misi, bahkan jika seseorang mengejar Raja Dewa itu, itu tidak akan ada hubungannya denganmu. Murid itu benar-benar tidak tahu bahwa aku harus menggantungkan token misi padaku, kata Mouji dengan malu. Orang tua itu tampaknya tidak keberatan saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Perkenalkan diri saya. Nama saya Chang Zheng Xing dan saya seharusnya menjadi satu-satunya orang di seluruh benua dewa yang dapat memasang arai dewa kelas 7. Di sampingku ada Tan He, Raja Susunan Dewa kelas 6. Saat itu, Kaisar Pertanian dan aku berteman baik. Dia tidak pandai bersosialisasi, tetapi aku selalu mengagumi Dao Arai-nya. Kamu sudah menjadi Master Arai Dewa di usia yang begitu muda. Aku yakin kamu juga mengolah teknik mortal abadi, kan? Mouji terkejut dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seorang ahli di benua dewa yang dapat memasang arai dewa kelas 7. Terlebih lagi, pasti ada lebih dari satu Raja Arai Dewa kelas 6 di sini. Hati Mouji sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkin dia bisa belajar banyak dengan tinggal di sini selama dua bulan. Iya, murid itu mengolah teknik fana abadi. Mouji tidak menjelaskan perbedaan antara teknik kematian abadi miliknya dan teknik kematian abadi milik Kaisar Pertanian. Chang Zhengxing tersenyum tipis dan berkata hangat, meskipun teknik fana abadi memiliki banyak kekurangan, namun teknik ini memiliki keunikannya sendiri. Untuk dapat mengolah teknik fana abadi dan menjadi Master Susunan Dewa Tingkat 4, seseorang dapat dianggap sebagai seorang jenius. Ceritakan dulu padaku, apa yang kamu ketahui. Saya mengacu pada Arai Dao. Mouji buru-buru berkata, murid ini memiliki beberapa pengetahuan tentang Rune Susunan Kehampaan. Namun, setelah melihat Rune Susunan Kehampaan di sini, murid ini menyadari bahwa apa yang ku ketahui hanyalah puncak gunung es. Oh, kau benar-benar tahu tentang Rune Arai Void. Chang Zhengxing langsung tergerak. Tidak banyak Master Arai yang ahli dalam Rune Arai Void. Perlu diketahui bahwa Rune Susunan Kehampaan di sini sebagian besar dipasang di bawah bimbingannya oleh beberapa muridnya. 1012 Lagi pula, apakah kamu bisa melihat Rune Kehampaan di sini? Chang Zhengxing sudah berdiri. Apa itu Void Rune? Rune Void adalah Rune yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Hanya dengan begitulah mereka menjadi Rune Void. Sebenarnya, Chang Zhengxing selalu tahu bahwa ada yang salah dengan Rune Kehampaannya. Meskipun kebanyakan orang tidak dapat melihat melalui Rune Kehampaannya, mereka yang berada di level yang sama dengannya masih dapat melihat beberapa petunjuk. Mouji hanya seorang Master Arai Dewa Kelas 4, tetapi dia benar-benar mampu melihat melalui Rune kekosongan yang telah disiapkan oleh muridnya. Ini terlalu mengejutkan. Seseorang harus tahu bahwa bahkan muridnya yang paling lemah sekalipun adalah Raja Susunan Dewa Kelas 5. Mouji memikirkan Rune Kehampaan di pintu masuk yang tidak dipahaminya. Dia tersipu malu saat berkata, saat itu, murid kebetulan melihat gerbang transfer Rune Kehampaan. Aku menghabiskan waktu di sana dan memperoleh beberapa wawasan dangkal darinya. Namun, murid merasa bahwa saya mungkin tidak dapat memahaminya dengan benar. Sebelumnya, murid tidak memahami satupun Rune Kehampaan di sini. Apakah kamu yakin bisa melihat Rune Kehampaan di sini dan tidak merasakannya berdasarkan intuisimu? Chang Zhengxing bertanya dengan ekspresi serius. Chang Zhengxing tahu bahwa ada beberapa jejak Rune Kehampaan di sini, jadi wajar saja jika Mouji merasakan Rune Kehampaan di sini. Namun, melihat Rune Kehampaan secara langsung dan bahkan mengetahui detail di baliknya adalah hal yang sama sekali berbeda. Iya, murid itu memang bisa melihat Rune Kehampaan di sini. Jawab Mouji. Dia masih sedikit terkejut karena siapapun yang mengerti Arai Dao pasti dapat melihatnya, bukan? Menurut hukum Arai Dao, perubahan spasial di depan gerbang ini. Itu tidak benar. Mouji akhirnya menyadari sesuatu. Apa itu Rune Kehampaan? Rune Kehampaan adalah Rune yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jika semua orang dapat melihatnya, lalu mengapa mereka disebut Rune Kekosongan? Bukankah lebih mudah jika hanya menggunakan tanda Arai? Ketika Chang Zhengxing melihat perubahan pada ekspresi Mouji, dia tahu bahwa Mouji telah mengerti. Dia berkata, sekarang kau harus mengerti. Aku tidak begitu jelas tentang siapa yang mewarisi Void Arai Rune. Namun, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa di seluruh benua dewa, tak seorang pun benar-benar ahli dalam Rune Kekosongan. Saat itu, saya melihat beberapa Rune Kehampaan yang rusak di Kehampaan Alam Semesta. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba memahaminya dan Rune Kehampaan terakhir yang saya ukir masih dapat dilacak. Mouji akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa memahami Rune Kehampaan ini. Rune Kehampaan ini tidak mengikuti logika yang sama dengan Rune Kehampaan. Mouji, bisakah kau mengukir Rune Kehampaan sederhana untuk kulihat? Chang Zhengxing bertanya dengan nada meminta petunjuk. Mouji menatap beberapa raja susunan dewa di aula, dan berpikir dalam hati, apakah mereka mencoba membuatku mengajari mereka semua kartu trufku. Namun, dia tidak peduli. Rune kekosongannya juga dipelajari dari orang lain. Lagipula, Chang Zhengxing baru saja menyelamatkan hidupnya, jadi tidak ada salahnya menunjukkannya kepada semua orang. Terlebih lagi, Mouji sangat percaya diri dengan Rune Kehampaannya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mempelajari Rune Kehampaannya hanya dengan melihatnya. Siapakah di antara kita yang bukan orang yang cerdik? Hanya dengan sekali pandang, Chang Zhengxing dan kawan-kawan mengerti maksud Mouji. Sebelum Chang Zhengxing sempat berkata apa-apa, Raja Formasi Dewa Kelas 6 Tan He berdiri, mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Mouji, di Akademi Pembelajaran Nirvana, yang mampu adalah guru. Kau telah melampaui kami dalam dao Rune Void, tetapi itu adalah pengetahuanmu. Jangan ragu untuk mengukirnya. Kami akan memeriksa susunannya setelah Anda selesai. Mouji buru-buru berkata, Junior tidak berpengalaman dan bodoh. Aku baru saja akan meminta petunjuk dari para senior. Bolehkah saya mengundang para senior untuk melihat ukiran Rune Arai milik Junior? Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Tan He mengangguk, bagus sekali, kamu memang memiliki sikap seorang ahli. Dalam satu bulan ini, jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, Anda dapat bertanya kepada kami, beberapa orang tua. Mouji sangat gembira. Dia hanya perlu mengukir Rune kehampaan sekali, dan dia menerima janji dari begitu banyak ahli dao Arai. Ini akan sangat membantunya untuk menjadi Raja Arai Dewa Kelas 5. Chang Zheng Xing juga mengangguk. Jika Mouji tidak ingin semua orang melihat Rune kehampaannya, tidak akan ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini masuk akal. Namun, Mouji tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia berinisiatif mengundang semua orang untuk melihat Rune Arai miliknya dan bahkan meminta saran mereka. Mouji mengangkat tangannya dan membentuk beberapa segel tangan. Rune kehampaan mulai muncul satu demi satu. Setelah itu, mereka bersembunyi di dalam kehampaan dan menghilang. Sulit untuk menemukan jejaknya. Bahkan Raja Susunan Dewa Tingkat 5 dan 6 di sini tidak dapat melihat menembus susunan Rune milik Mouji. Hanya Chang Zheng Xing yang bisa melihat jejak Rune Arai Mouji. Meski begitu, masih banyak Rune kekosongan yang tidak dapat langsung dipahaminya. Namun, Chang Zheng Xing sudah terbius oleh kegembiraan. Ini adalah Rune kehampaan yang sebenarnya. Dari sudut pandang tertentu, perbedaan antara Master Arai Dewa Tingkat 4 dan Raja Arai Dewa Tingkat 5 atau 6 tidaklah begitu besar. Akan tetapi, seorang ahli yang dapat memasang Master Arai Dewa Kelas 7 dan Master Arai Dewa Kelas 4 bahkan lebih menakjubkan. Di sisi lain, seorang ahli yang dapat memasang seorang Master Arai Dewa Kelas 7 dan seorang Master Arai Dewa Kelas 4 sangatlah berbeda. Mouji dapat merasakan bahwa selain Chang Zheng Xing, Raja-Raja Arai Dewa lainnya tidak benar-benar mengerti apa yang mereka lihat. Hal ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Jika dia tidak bisa memahami Rune Arai di sini, orang lain juga tidak akan bisa memahami Rune Arai miliknya. Itu benar. Kita harus tahu bahwa ketika dia mencoba memahami Rune kehampaan, dia tidak hanya mendapat bantuan dari niat Pedang Sungai Pedang, dia juga mendapat bantuan dari saluran wahyu daunnya. Sembari memikirkan hal itu, Mouji pun menjelaskan sambil meneruskan tulisannya. Saat Mouji terus menuliskan Rune Arai dan menjelaskan pada saat yang sama, para Raja Arai Dewa di sini segera mengerti. Mouji bagaikan lukisan di selembar kertas putih. Dia dapat melihat dengan jelas di mana gunung berada dan di mana air berada. Chang Zheng Sing sangat gembira. Beberapa pertanyaan yang pernah ia miliki sebelumnya kini dapat dijawab dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa setelah pelajaran ini, pemahaman Mouji tentang Rune kehampaan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia dibutakan oleh sehelai daun, tidak dapat melihat dunia. Ketika Mouji selesai menuliskan dan menjelaskan Rune terakhir dari susunan kehampaan ini, Chang Zheng Sing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, sungguh susunan pengumpul energi kehampaan yang sempurna. Raja-raja susunan dewa lainnya juga sangat bersemangat. Jika Mouji tidak menjelaskannya, mereka mungkin tidak akan dapat benar-benar memahami Rune kehampaan. Sekarang setelah Mouji menjelaskannya, itu sama saja dengan memberikan seni sakral yang kuat kepada semua orang secara gratis. Mouji, kau memang jenius karena mampu memahami gerbang susunan kehampaan hingga tingkat seperti itu. Saat itu, aku juga melihat Rune kehampaan yang rusak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak mampu menembus batas-batasku. Arai kehampaan yang aku pasang selalu memiliki jejaknya. Hari ini, dari Rune kekosonganmu, aku akhirnya mengerti di mana kesalahanku. Nada bicara Chang Zheng Xing sangat tulus. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Mouji untuk menjawab dan melanjutkan. Mouji, untuk memasang susunan transfer dari benua dewa ke wilayah dewa, kita harus menyeberangi samudera Nirvana Kepunahan. Ada rintangan yang sangat sulit. Sebenarnya aku sengaja memerintahkanmu untuk menyerahkan tugas ini kepada pewaris Arai Dao Negeri Manusia. Dulu ketika Kaisar Pertanian mendirikan tanah manusia, dia memiliki banyak titik unik. Sekarang setelah Anda di sini, Anda telah menyelesaikan masalah saya dengan sempurna. Saya akan menggunakan Rune Void untuk menuliskan Rune Arai Inti. Mouji, aku akan menyerahkan penulisan Rune kehampaan kepadamu. Bagaimana menurutmu? Mouji yakin bahwa susunan transfer ini setidaknya merupakan susunan dewa kelas 7. Dia hanyalah seorang master susunan dewa kelas 4, jadi bagaimana dia bisa mengukir Rune susunan seperti itu? Dia buru-buru berkata, Senior Chang, standar Arai Dao murid terlalu rendah. Saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya. Dia benar-benar ingin mengukir Rune Arai ini. Namun, Arai transfer ini membutuhkan banyak usaha untuk dipasang. Jika level pengukirannya terlalu rendah dan menyebabkan masalah, dia akan menjadi orang berdosa. Chang Zheng Xing tersenyum tipis, kau pasti bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku akan mendesain Rune Arai. Pada saat yang sama, aku akan memberitahumu di mana harus menuliskannya dan jenis Rune Arai apa yang perlu kau tulis. Anda hanya perlu melakukannya. Jika ada yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Mouji akhirnya mengerti sepenuhnya. Ini adalah cara Chang Zheng Xing untuk membalas budinya. Jika dia mengukir Rune inti dari Arai transfer ini, dia pasti akan menghadapi banyak masalah. Dengan Chang Zheng Xing dan banyak raja susunan dewa lainnya yang membantunya, akan sulit baginya untuk tidak menjadi raja susunan dewa kelas 5 setelah ia selesai mengukir Rune. Terlebih lagi, ini akan memungkinkannya untuk menjadi raja arai dewa dalam waktu sesingkat mungkin, menjadi ahli kedua yang memasang arai dewa kelas 7. Saat memikirkan hal ini, Mouji membungku hormat, terima kasih banyak para senior atas kebaikan kalian. Murid pasti akan melakukan yang terbaik. Chang Zheng Xing menepuk bahu Mouji dan tersenyum, silakan tulis. Setelah tugas ini selesai, aku akan memberimu kejutan. Mouji tidak tahu kejutan apa yang akan diberikan Chang Zheng Xing kepadanya, tetapi Mouji sudah cukup terkejut dan senang. Di tengah-tengah susunan Rune yang tak berujung, Mouji sedang menuliskan susunan Rune inti kekosongan di bawah bimbingan Chang Zheng Xing. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Chang Zheng Xing ingin menuliskan Rune arai inti kekosongan ini. Selama Rune arai ini ditulis, selain beberapa anggota inti dari arai transfer ini, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Di bawah bimbingan Chang Zheng Xing, Rune susunan kehampaan ditulis oleh Mouji. Pada saat yang sama, Mouji mulai mengajukan pertanyaan. Mereka yang bahkan lebih terkejut daripada Mouji adalah puluhan master formasi dewa, master formasi dewa, dan bahkan raja formasi dewa. Orang harus tahu bahwa mereka pada dasarnya adalah ahli arai dao yang paling mengesankan di seluruh benua dewa. Saat Mouji pertama kali tiba, semua orang mengira Mouji sama seperti mereka, seorang ahli susunan yang membantu menuliskan beberapa Rune susunan. Ketika Mouji mulai menuliskan Rune arai inti, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah asisten Mouji. Orang ini jelas merupakan ahli arai dao tingkat puncak. Sayangnya, mereka tidak dapat memahami Rune susunan kehampaan yang ditulis Mouji. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui tingkatan arai dao milik Mouji. Dalam beberapa hari yang singkat, arai dao milik Mouji meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, Mouji berhasil melangkah ke tahap raja susunan dewa tingkat 5. 1013 Meskipun dia belum memasang arai dewa kelas 5, Chang Zheng Xing sudah bisa mengatakan, Mouji, pencapaianmu dalam Rune arai telah mencapai level raja arai dewa kelas 5. Dari kelihatannya, orang-orang dari negeri Fana memang jenius di dao lain. Mouji juga senang. Bagaimana ini bisa menjadi misi? Dia jelas di sini untuk mempelajari arai dao. Dalam waktu yang singkat, dia tidak hanya menjadi raja arai dewa tingkat 5, tetapi dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dao arai. Pemahaman Chang Zheng Xing terhadap arai dao membuat Mouji merasa bahwa dia tidak akan mampu mengejarnya bahkan dengan peralatan dewa terbang tingkat tinggi. Sebulan baru saja berlalu dan Mouji telah selesai mengukir Rune Inti dari susunan transfer ini. Mouji datang ke sini untuk menyelesaikan sebuah misi, tetapi dia merasa misinya selesai terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga dia masih harus belajar banyak hal. Untuk bisa menjadi raja arai dewa kelas 5 dalam waktu satu bulan saja hanya mungkin dilakukan di tempat seperti ini dengan begitu banyak ahli arai yang membimbingnya tanpa syarat. Meskipun Mouji ingin tinggal lebih lama, dia tahu bahwa dia harus kembali. Hanya tersisa sedikit lebih dari sebulan sebelum perebutan sumber daya di Nirvana Learning Academy. Apakah kamu akan kembali ke sekte? Sebelum Mouji sempat bertanya, Chang Zheng Xing sudah mengerti maksud Mouji. Mouji membungkuk ke arah beberapa raja arai dewa yang telah membimbingnya sebelum berkata, Selama bulan ini, aku telah memperoleh banyak manfaat dari ajaran beberapa senior. Aku ingin terus mendengarkan ajaran beberapa senior. Hanya saja perebutan sumber daya akan segera dimulai jadi saya harus kembali untuk bersiap. Tanhe Terkeke, Mouji, kau sekarang adalah raja arai dewa kelas 5. Kami tidak berani bicara soal mengajarimu lagi. Terlebih lagi, Rune Arai Void milikmu telah memberi manfaat besar bagiku. Jika bukan karena batasan hukum langit dan bumi, aku mungkin bisa melangkah ke dalam dao susunan dewa kelas 7. Chang Zheng Xing berkata kepada Mouji dengan serius, Wouji, meskipun dao araimu kuat, kultifasimu masih terlalu rendah. Kau harus berkultifasi secara tertutup. Mengenai masalah tanah manusia yang tidak mengizinkan susunan pengumpul energi tingkat tinggi, wajah lamaku masih berguna. Jika saatnya tiba, aku. Mouji dalam hati merasa bersyukur atas kata-kata Chang Zheng Xing. Ia tidak menunggu Chang Zheng Xing selesai berbicara saat ia membungkuk dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Junior akan pergi dan mencoba terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, maka saya akan meminta bantuan senior. Chang Zheng Xing menganggup dan tidak melanjutkan bicaranya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Mouji? Akademi pembelajaran Nirvana jelas merupakan salah satu sekte dengan aturan terbanyak. Meskipun dia salah satu pakar paling senior di sekte tersebut, tidaklah baik baginya untuk memimpin dalam melanggar aturan. Justru karena Mouji tahu hal ini maka dia tidak mempersulitnya. Berkat kata-kata Mouji, dia semakin mengagumi Mouji. Dia yakin bahwa meskipun Mouji tidak memperoleh sumber daya apapun, Mouji tidak akan meminta bantuannya. Itu juga bagus. Kamu pantas mendapatkan token Giyok ini. Dengan itu, Chang Zheng Xing mengeluarkan token Giyok berwarna putih seukuran telapak tangan dan memberikannya kepada Mouji. Mouji menerima token Giyok itu dengan curiga. Token Giyok itu terasa dingin saat disentuh, dan perasaan nyaman merasuki tubuhnya, menyebabkan Mouji merasa bersemangat. Tanpa menunggu Mouji bertanya, Chang Zheng Xing berinisiatif untuk berkata, ini adalah salah satu token Giyok paling berharga di seluruh benua dewa. Namanya adalah aturan susunan. Di sampingnya, Tan He terkekeh dan berkata, Mouji, token Giyok ini tidak sederhana. Di seluruh benua dewa, termasuk kamu, hanya lima orang yang memilikinya. Selain senior Chang, termasuk tiga raja arai dewa kelas enam, kau adalah yang kelima. Fungsi token Giyok ini adalah selama Anda berada di benua dewa, Anda dapat menggunakan token Giyok ini untuk berpindah ke tempat manapun. Tidak perlu membayar kristal dewa atau imbalan apapun. Chang Zheng Xing melihat ekspresi terkejut Mouji dan terkekeh, Tan He benar. Saat ini kami sedang memasang arai transfer dari benua dewa ke domain dewa. Selama kamu memiliki token Giyok aturan arai, kamu juga dapat mentransfernya ke sana secara gratis. Saat Mouji mendengar bahwa ia dapat berpindah ke alam dewa, hatinya pun dipenuhi rasa gembira. Namun, dia segera menenangkan dirinya. Dia tahu betapa berharganya token Giyok ini. Siapapun pasti menginginkan sesuatu yang berharga seperti ini, termasuk dia. Namun, selain Rune Void, dia tidak menyumbangkan apapun lagi. Kalau dia hanya mengambil token Giyok seperti ini, bukankah itu terlihat agak terlalu serakah? Senior, murid tidak banyak berkontribusi di sini. Jika aku hanya mengambil token Giyok seperti ini. Chang Zheng Xing melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata Mouji. Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada kehampaan, Mouji, kamu meremehkan Rune kehampaanmu. Di masa depan, kamu akan tahu betapa pentingnya Rune kehampaanmu bagi seluruh benua dewa. Tidak, bagi seluruh dunia dewa. Meskipun token Giyok ini berharga, tidak ada yang bisa menandingi kontribusi Anda. Sayangnya, saya tidak punya yang lebih baik. Sebagai raja susunan dewa, aku yakin kamu akan memiliki persediaan kristal dewa dan urat spiritual dewa yang tak ada habisnya di masa mendatang. Mouji tidak tahu seberapa berguna Rune kekosongannya bagi seluruh benua dewa. Namun, dia tetap membungkuk dan berkata, murid akan menyimpan token Giyok ini. Terima kasih banyak para senior atas kemurahan hati kalian. Keuntungan terbesarnya datang ke sini bukan hanya belajar banyak tentang Arai Dao, tetapi juga berteman dengan ahli Arai Dao terkuat di seluruh benua dewa. Mungkin, bagian terakhir adalah keuntungan terbesar Mouji. Melihat Mouji menyimpan token Giyok itu, Chang Zhengxing tersenyum dan berkata, silakan. Mengenai masalah kecil lainnya, aku akan membantumu menyelesaikannya. Baik, muridku akan pergi. Mouji tidak tahu apa yang Chang Zhengxing bicarakan, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat Mouji kembali ke negeri manusia, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak ada lagi energi spiritual dewa di tanah manusia. Secara logika, saat dia tidak berkultivasi, Dahuang seharusnya masih berkultivasi. Dahuang juga memiliki 108 meridian, dan dia juga mengolah teknik fana abadi. Selama dia mengolah teknik fana abadi, dia akan mampu menyerap energi spiritual dewa dari tempat lain. Selain Dahuang, ada juga Cicuan. Cicuan telah berubah untuk mengolah teknik pembukaan meridian abadi. Meskipun ia hanya perlu mengubah kekuatannya sendiri, ia masih membutuhkan energi spiritual dewa untuk mempertahankannya. Tuanku, Anda telah kembali. Saat Mouji memasuki formasi, Dahuang dan Suai Guo berlari menghampiri. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa Cicuan masih dalam pengasingan. Meridiannya terbuka dengan sangat lancar, dan energi unsur dewanya juga sedang dalam proses transformasi. Namun, Bai Yue tidak berada di tanah manusia, dan Mouji tidak tahu kemana dia pergi. Tuanku, beberapa hari pertama setelah Anda pergi, kami berkultivasi cukup baik. Namun, karena Anda tidak ada, kami memperkuat susunan penyegel spiritual di sekitar kami. Karena kekuatanku terbatas, aku bahkan tidak bisa menyerap sedikitpun energi spiritual dewa, kata Dahuang dengan nada sedih. Di mana Bai Yue? Mouji bertanya lagi. Dia menduga bahwa saat dia ada di sana, Bai Yue tidak akan bisa memasang susunan penyegel spiritual. Ini karena saat susunan penyegel spiritual dipasang, susunan penyegel spiritual itu akan tersedot olehnya. Tetapi sekarang setelah dia tiada, susunan penyegel spiritual itu telah dipasang. Dia pergi ke Ola Penugasan Sekte. Dia berkata bahwa dia ingin menukar beberapa barang sebagai persiapan untuk pertarungan sumber daya yang akan datang, jawab Dahuang. Mouji teringat bahwa ia masih memiliki beberapa ratus poin kontribusi bersamanya. Ia menepuk Dahuang dan Suai Guo dan berkata, Aku juga akan pergi ke Ola Penugasan Sekte untuk melihatnya. Aku tidak perlu berkultivasi untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah perebutan sumber daya selesai. Apapun yang terjadi, Mouji ingin merauk keuntungan terbesar dari perebutan sumber daya ini. Paling tidak, negeri manusia tidak akan seperti sekarang, di mana mereka bahkan tidak bisa bercocok tanam. Ola Penugasan Nirvana Learning Academy jelas merupakan Ola Penugasan tersibuk di seluruh benua dewa. Hal ini bukan hanya karena sumber daya akademi pembelajaran Nirvana yang melimpah. Lebih penting lagi, hal ini karena banyaknya misi yang mustahil di seluruh benua dewa yang diposkan ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Di samping itu, Poin Nirvana Nirvana Learning Academy adalah yang paling berguna. Baik kristal dewa maupun pil dewa, mereka tidak berguna seperti Poin Nirvana. Setelah Mouji memasuki Ola Penugasan Akademi Pembelajaran Nirvana, dia melihat aliran para kultifator yang terus-menerus. Meskipun Ola Penugasan ini besar, namun tetap saja penuh sesak karena terlalu banyak kultifator yang harus menerima atau menukar misi di sini. Hal yang paling menarik perhatian di Aula Tugas adalah sepuluh layar tampilan arai yang besar. Sepuluh layar tampilan arai yang besar ini terus-menerus menampilkan berbagai macam pesan. Tidak hanya ada berbagai misi, ada juga berbagai pertukaran. Tak lama kemudian, Mouji terkejut saat mengetahui bahwa selama dia memiliki Poin Nirvana, dia bahkan bisa menukarkannya dengan pil Giyok Dewa. Namun, Mouji menduga tidak banyak orang yang mampu menukarkan seratus ribu Poin Nirvana tersebut. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia hanya memiliki beberapa ratus Poin Nirvana dan sebotol Pil Giyok Dewa, Mouji merasa bahwa dia pasti dianggap kaya di Aula ini. Bukan karena dia memiliki Pil Giyok Dewa, tetapi karena bahan utama Pil Giyok Dewa, bunga Dewa Giyok Bening, bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Kehendak spiritual Mouji tidak mendeteksi Bai Yue. Oleh karena itu, ia mulai melihat layar pertukaran Poin Nirvana. Tak lama kemudian, Mouji menemukan bahwa 400 Poin Nirvana miliknya masih sangat berharga. Ia bahkan bisa menukarnya dengan perlengkapan Dewa kelas rendah yang layak. Awalnya, Mouji hanya melihat-lihat dengan santai. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah formula Pil. Ini adalah formula Pil Dewa Tingkat 2 kuno, Pil Dewa Primordial yang menggelembung. Pil Dewa Tingkat 2 bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, kemunculan Pil Dewa Tingkat 2 ini membuat Mouji cemas. Pil Dewa Tingkat 2 ini menggunakan buah Dewa Baru Lahir sebagai bahan utamanya. Satu Pil dapat memungkinkan Dewa Baru Lahir manapun untuk naik satu tingkat. Mouji tahu bahwa buah spiritual Dewa Tier 1 yang paling berharga adalah buah Dewa Baru Lahir. Satu buah Dewa Baru Lahir dapat memungkinkan Dewa Baru Lahir naik satu level. Buah Dewa Baru Lahir sangat berharga. Namun, Mouji masih mampu membelinya. Alasan mengapa dia tidak membeli buah Dewa Baru adalah karena dia tahu bahwa buah Dewa Baru tidak akan berguna baginya. Buah Dewa Baru Lahir tidak memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam memajukan Dewa Baru Lahir. Selain itu, buah ini hanya efektif pada tahap awal dan menengah dari tahap Dewa Baru Lahir. Pada tingkatan lanjutan dari tahap Dewa Baru Lahir, beberapa kultifator dengan energi unsur Dewa yang tebal akan merasa sulit menggunakan buah Dewa Baru Lahir untuk maju. Dengan energi unsur Dewa yang kental dan tingkat kultifasi Dewa Baru Lahir level 10, dia bisa melupakan penggunaan buah Dewa Baru Lahir untuk maju. Kini setelah ada pil Dewa Primordial Gelembung yang menggunakan buah Dewa Baru sebagai bahan utamanya, Mouji langsung tersentuh. Perebutan sumber daya di Nirvana Learning Academy akan segera dimulai. Level kultifasinya saat ini masih terlalu rendah. Satu-satunya hal yang membuat Mouji gelisah adalah harga pil Dewa Primordial Gelembung ini terlalu mahal. 12.000 poin Nirwana Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin Nirwana? 1014 Mouji mengeluarkan token identitasnya. Dia masih memiliki pasir Daun Nirvana Ungu bersamanya. Baru saja, dia melihat bahwa pasir Daun Nirvana Ungu bernilai 15.000 poin Nirwana. Dilihat dari penampilannya, dia hanya bisa menerima misi pasir Daun Nirvana, lalu. Tidak ada saat itu. Mouji menatap kosong ke token identitasnya. Pada token identitasnya, ada total 100.479 poin Nirwana. Mouji bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui dari mana poin-poin ini berasal. Setelah menyelesaikan misi, ia akan diberi hadiah poin Nirwana. Poin Nirwana ini adalah hadiah karena menyelesaikan misi transfer Array di Nirvana Ocean of Extinction. Tidak perlu bertanya. Mouji tahu bahwa sudah sangat mengesankan baginya untuk diberi hadiah 1% dari 100.000 poin Nirwana. Alasan mengapa dia mampu memperoleh begitu banyak poin Nirwana pasti ada hubungannya dengan Chang Zhengxing. Poin kontribusi Chang Zhengxing untuk Rune kekosongannya juga dianggap sebagai poin Nirwana. Mouji semakin berterima kasih kepada Chang Zhengxing. Meskipun Rune kehampaannya sangat berharga, Chang Zhengxing bisa saja bersikap seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Namun, Chang Zhengxing tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa Mouji adalah Raja Array Dewa kelas 5. Oleh karena itu, dia tidak menghadiahinya dengan Kristal Dewa. Sebaliknya, dia menghadiahinya dengan 100.000 poin Nirwana. Titik-titik Nirwana ini tentu saja merupakan bantuan yang tepat waktu baginya. Mouji tidak ragu menggunakan token identitasnya untuk menukarkannya. Setelah 12.000 poin Nirwana dikurangi dari token identitasnya, sebuah kotak biok otomatis dipindahkan. Kotak itu melayang di atas token identitasnya. Mouji meraih kotak biok itu dan memindainya dengan kehendak spiritualnya. Memang, dia melihat formula pil untuk pil Dewa Primordial yang berbusa. Dibandingkan dengan teknologi di bumi, Mouji merasa bahwa jenis susunan dao ini jauh lebih mudah dan ringkas. Dengan 100.000 poin Nirwana, Mouji langsung membeli 6 buah dao pemeliharaan. 1 buah dao pengasuhan hanya berharga 800 poin Nirwana. 6 buah Nirvana hanya berharga 4.800 poin kontribusi Mouji. Setelah mengirim pesan ke Baiyue, Mouji bersiap meramu pil Dewa Primordial gelembung dan menaikkan kultivasinya ke puncak tahap Dewa baru lahir. Ah, formula pil untuk pil Dewa Primordial gelembung telah dibeli, sebuah suara panik terdengar di telinga Mouji. Mouji menoleh dan melihat seorang wanita berjubah merah yang agak kurus. Wanita berjubah merah ini memiliki rambut panjang dan aura spiritual yang kuat. Jelas, bakatnya tidak rendah. Kultivasinya bahkan telah mencapai Dewa Surgawi level 6. Dialah yang membeli pil Dewa Primordial yang berbusa, jadi Mouji tidak bermaksud mengingatkan wanita ini. Tepat saat dia hendak pergi, wanita itu tiba-tiba menghentikan Mouji dan bertanya, Hei, kamu baru saja membeli beberapa barang. Apakah kamu punya formula pil untuk pil Dewa Primordial yang berbusa? Sebelum Mouji bisa menjawab, dua pria lain bergegas masuk dari luar balai tugas. Salah satu dari mereka berada di Dewa Surgawi tingkat 8, sedangkan yang lain berada di lingkaran besar tahap Dewa baru lahir. Mouji kebetulan mengenali orang ini di lingkaran besar panggung Dewa baru lahir. Ranhui dari Sekte Dewa Pengembalian Tunggal. Orang ini memperoleh tempat ke-6 dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana 10 tahun yang lalu. Pada akhirnya, dia benar-benar melampiaskan amarahnya pada Baiyue yang berada di peringkat 4. Akhirnya, dia meminta Gaiji untuk memberi pelajaran pada Baiyue. Menurut Baiyue, jika bukan karena para tetua Sekte, Gaiji pasti sudah membunuhnya. Dia bertanya-tanya apakah Dewa Surgawi level 8 di samping Ranhui adalah Gaiji. Wansi, aku meminjam poin Nirwana milikmu. Kau bisa membelinya sekarang. Ria di samping Ranhui berteriak kegirangan. Jadi wanita berjubah merah ini bernama Wansi. Mouji berpikir dalam hati, Wansi ini seharusnya tidak membeli formula pil Dewa Primordial Gelembung untuk dirinya sendiri. Wansi berkata dengan nada terisak, kakak senior Gaiji, formula pil untuk pil Dewa Primordial Gelembung baru saja dibeli oleh seseorang. Bahkan belum setengah waktu dupa. Orang Dewa Surgawi level 8 itu memang Gaiji. Hati Mouji dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini pasti akan membuat masalah bagi Baiyue selama perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Jika Mouji bertemu dengannya, dia pasti akan menyingkirkan sampah ini. Adapun apakah dia akan menyinggung Sekte Dewa Kembali Tunggal atau tidak, itu akan menjadi masalah di masa mendatang. Bahkan Gaiji dari Sekte Dewa Kembali Tunggal ingin membunuh Baiyue. Tidak peduli seberapa kuat mereka, jika mereka ingin membunuh Mouji atau orang-orang di sekitarnya, Mouji pasti tidak akan berkompromi. Jika seseorang ingin membunuhmu, kenapa kau mau berkompromi? Siapa yang membelinya? Gaiji merasa sedih. Sedikit kecemasan muncul di matanya. Orang yang disukainya adalah kakak perempuan Wansi, Wanru. Bisa dikatakan bahwa Gaiji sangat menyukai Wanru. Akan tetapi, meskipun Wanru adalah kakak perempuan Wansi dan akar spiritualnya tidak buruk, dia telah terjebak di Dewa Baru Level 6 selama bertahun-tahun. Gaiji telah mencoba segala cara untuk membantu Wanru melangkah ke tahap Dewa Baru Lahir. Namun, dia tidak pernah berhasil. Adik perempuan Wanru, Wansi, sama cemasnya dengan Gaiji. Wansi baru saja melihat formula pil untuk pil Dewa Primordial berbusa hari ini. Sayangnya, kekayaannya terbatas. 12 ribu poin Nirvana bukanlah jumlah yang sedikit. Dia sama sekali tidak mampu untuk mengambilnya. Untungnya, dia tahu bahwa Gaiji menyukai saudara perempuannya. Dia segera memberitahu Gaiji. Setelah Gaiji mengetahui hal ini, ia langsung pergi mengumpulkan poin Nirwana. Dia tidak mengecewakannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia mengumpulkan 12 ribu poin Nirwana. Sayangnya, dia terlambat. Saat dia tiba, formula pilnya sudah dibeli. Mendengar pertanyaan Gaiji, Wansi tersadar kembali. Dia buru-buru menatap Mouji dan bertanya, apakah kamu yang membeli formula pil Dewa Primordial Gelembung? Baru saja, aku melihatmu membeli beberapa barang. Kakak senior Gaiji, orang inilah yang membeli beberapa barang. Awalnya Mouji sudah tidak senang dengan kata-kata tidak sopan Wansi. Sekarang, karena masalah ini berkaitan dengan Gaiji dari Sekte Dewa Kembali Tunggal, dia makin tidak mau menjawab pertanyaan ini. Jika pihak lain lebih sopan dan tidak ada hubungannya dengan Gaiji, Mouji mungkin akan memberinya salinan dan memintanya membayar beberapa poin Nirwana. Tidak perlu bagiku untuk melaporkan apa yang kubeli kepadamu, kan? Setelah itu, Mouji berbalik untuk pergi. Berhenti di sana. Gaiji langsung menghentikan Mouji. Dia berkata dengan nada dingin, keluarkan barang-barang yang baru saja kamu beli. Kalau tidak. Kalau tidak apa, mungkinkah kau ingin berlutut dan menjilati telapak kakiku? Mouji berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak takut pada Gaiji. Ada banyak orang di aula tugas. Dengan konflik ini, orang-orang di sekitarnya segera mengepung mereka. Ketika mereka melihat Dewa Baru berbicara kepada Dewa Surgawi dengan cara seperti itu, mereka merasa terkejut dalam hati. Mungkinkah para Dewa Baru semuanya begitu hebat sekarang? Mungkinkah mereka akan tinggal di Nirvana Learning Academy selamanya? Ketika mereka melihat bahwa Dewa Surgawi ini adalah Gaiji, mereka semua mulai mendesah. Siapakah Gaiji? Ia adalah salah satu dari sepuluh Dewa Surgawi agung dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia menduduki peringkat ke-6. Gaiji hanya butuh waktu seribu tahun untuk berkultivasi dari Dewa Surgawi tingkat 1 ke Dewa Surgawi tingkat 8. Orang bisa melihat betapa berbakatnya dia. Terlebih lagi, Gaiji berasal dari sekte Dewa Kembali Tunggal. Dewa baru lahir ini datang ke tempat yang tepat untuk mencari kematian. Hahaha, ketika Gaiji mendengar kata-kata Mowuji, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tertawa, Gaiji tidak menunjukkan sedikitpun senyum di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika ini bukan Akademi Pembelajaran Nirvana, dia pasti sudah menamparnya. Ini pertama kalinya aku melihat keberanian seperti itu. Apakah kau pikir aku tidak berani menyentuhmu di Akademi Pembelajaran Nirvana? Sebulan yang lalu, seorang pemberani berani berbicara kepada saya dengan cara seperti itu di Akademi Pembelajaran Nirvana. Pada akhirnya, jika bukan karena para tetua sekte yang menyelamatkannya, saya akan membunuhnya. Apakah kau percaya bahwa jika aku membunuhmu sekarang, aku hanya akan diusir dari Akademi Pembelajaran Nirvana? Suara Gaiji sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Mouji menatap dingin ke arah Gaiji dan berkata, aku tidak percaya padamu. Lagipula, aku benci orang pengecut yang hanya bisa bicara tapi tidak berani bertindak. Gaiji sangat marah. Jika dia memang sengaja mengancam seorang pemula seperti Mouji dengan kata-katanya, maka kata-kata Mouji benar-benar membuatnya marah. Namun, dia tentu saja bukan orang bodoh. Tidak peduli seberapa marahnya dia, dia tidak akan mengambil langkah pertama. Dia tidak menyangka Mouji benar-benar mencoba membuatnya marah agar bertindak. Asalkan Gaiji bergerak, dia akan membalaskan dendam Baiyue bahkan sebelum perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Aku juga tidak percaya padamu. Jika kau berani bertindak gegabu di sini, bahkan jika kau adalah kakek dari kepala Sekte Dewa Pengembalian Tunggal, Fang Kiling, aku akan menamparmu sampai mati. Suara tanpa emosi terdengar. Setelah itu, seorang penegah hukum berjubah coklat mendarat di depan Gaiji dan Mouji. Gaiji buru-buru membungkuh dan berkata, Tuan penegah hukum, Junior hanya bercanda. Jika kau berani membuat lelucon seperti itu lagi di Akademi Pembelajaran Nirvana, kau akan diusir dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Si penegah hukum berjubah coklat itu tampaknya tidak peduli dengan Gaiji saat dia berkata tanpa ekspresi. Ya, ya, murid mengerti. Gaiji buru-buru menjawab. Sosok penegah berjubah coklat itu berkelebat lalu menghilang tanpa jejak. Meskipun dia tidak membuat Gaiji marah hingga bertindak, Mouji diam-diam merasa senang. Akademi Pembelajaran Nirvana memang bukan tempat yang bisa dipengaruhi oleh sekte besar. Dari kata-kata penegah hukum itu, Mouji tahu bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana bahkan tidak menempatkan sekte dewa pengembalian tunggal di mata mereka. Setelah penegah hukum berjubah coklat itu pergi, Gaiji menghela napas lega. Niat membunuh di matanya terhadap Mouji meningkat, keluarkan benda itu dan kau akan memiliki satu kesempatan lagi. Jika tidak, Anda tidak akan pernah memiliki hari esok saat Anda meninggalkan Nirvana Learning Academy. Enyahlah. Kali ini, Mouji bahkan tidak mau repot-repot membuat Gaiji marah. Orang ini bahkan tidak berani bergerak setelah dibuat marah olehnya, jadi tidak ada gunanya Mouji membuang-buang waktu untuknya. Mouji tidak mau repot-repot membuang napasnya pada Gaiji. Kata-katanya hanya membuat Gaiji yang sombong itu semakin marah. Seekor semut benar-benar berani memintanya pergi. Mouji menggelengkan kepalanya. Orang ini seharusnya sudah terbiasa disanjung oleh orang lain. Meskipun dia berada di Dewa Surgawi level 8, dia tidak memiliki banyak pengaruh. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan tiba-tiba Wansi menghentikan amarah Gaiji. Seorang wanita dengan gaun bersulam hijau muda berjalan mendekat. Bahkan Mouji, yang biasa melihat wanita cantik, tidak bisa tidak memuji kecantikan wanita ini. Alisnya yang terang dipadukan dengan sepasang mata yang cerah dan jernih membuatnya tampak seperti lukisan pemandangan yang bersih. Dia jelas berdiri di depannya tetapi dia merasakan ada jarak. Wanru, kenapa kau di sini? Pada saat ini, Gaiji tidak lagi menunjukkan kemarahan atau kesombongan. Nada suaranya bahkan berubah lembut. Jadi wanita ini adalah kakak perempuan Wansi, Wanru. Dia benar-benar memiliki wajah yang cantik. 1015 Salam, kakak senior Gaiji. Wanru membungkuk sedikit sebelum berkata kepada Wansi, kakak, jangan berkelahi dengan orang lain karena aku di masa depan. Ayo, ayo kembali dulu. Tapi adik, itu harapanmu untuk maju, kata Wansi cemas. Gaiji, kamu baru di level Dewa Surgawi delapan dan berani menyerang Dewa baru. Apa kamu tidak punya muka? Suara Baiyue yang tiba-tiba memecah suasana hangat yang dibawa Wanru. Jika Wanru tidak ada di sini, Gaiji pasti akan mengejek Wanru karena dikalahkan oleh Baiyue dan mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Sekarang Wanru sudah ada di sini, semua perhatian Gaiji tertuju pada Wanru. Keinginannya yang paling mendesak adalah mengambil formula pil Dewa Primordial Gelembung dari Mowuji. Meskipun Mowuji tidak mengatakan apakah dia membeli formula pil tersebut, dia yakin bahwa Mowuji telah membeli formula pil Dewa Primordial Gelembung. Mowuji menepuk bahu Baiyue dan tertawa, orang ini sebelumnya berusaha bersikap tidak tahu malu. Aku tidak menyangka bahwa para penegak Akademi Pembelajaran Nirvana bahkan tidak akan memberinya muka. Sekarang, dia malah memikirkan cara untuk menyenangkan seorang wanita. Ayo, tunggu, kakak senior ini. Jika kamu membeli formula pil Dewa Primordial yang berbuih, tolong transferkan kepadaku. Saya akan memberi Anda beberapa poin nirwana. Anda harus tahu bahwa bahan utama formula pil ini adalah buah dewa baru lahir. Meskipun buah dewa baru lahir adalah ramuan dewa tingkat 1, sangat sulit untuk memurnikan saripati obatnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh Raja Pil Dewa Tingkat 5. Kakak senior, bahkan jika kamu membeli formula pil, itu tidak akan berguna. Wansi akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya di depan Mowuji. Mowuji mencibir dalam hatinya. Dia paling meremehkan wanita seperti itu. Awalnya, dia memanggilnya dengan sebutan, Hey! Namun sekarang karena dia tidak bisa mengambil formula pil itu, dia memanggilnya dengan sebutan, Kakak senior. Kalau perempuan itu tetap bicara dengan nada bicaranya yang biasa saja, paling-paling dia akan berpikir bahwa perempuan itu kurang sopan santun. Jelaslah, wanita bernama Wansi ini adalah orang yang sombong. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengan barang-barang yang aku beli. Bahkan jika aku membakarnya, itu masalahku. Kau tidak perlu khawatir. Mowuji tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Gaiji sebenarnya ingin membunuh Mowuji. Namun, dia tidak berani menghalangi Mowuji secara terbuka. Sebelumnya, si penegah hukum pernah berkata jika dia berani mengancam dan membunuh Mowuji, dia mungkin akan dikeluarkan dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Rock Cultivator 2705, Aku, Ran Hui, menantangmu. Apakah kamu punya nyali untuk pergi ke panggung duel Akademi Pembelajaran Nirvana? Melihat kakak laki-lakinya menjadi cemas, Ran Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mowuji berhenti, lalu menoleh ke arah Ran Hui dan berkata, Siapa kau yang berhak menantangku? Mereka yang tahu tentang Ran Hui semuanya terkejut. Ran Hui menduduki peringkat ke-6 dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Mowuji benar-benar berani mengatakan bahwa Ran Hui adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Jika mereka tidak mengetahui seluk-beluk nada bicara Mowuji yang tenang, semua orang mungkin berpikir bahwa Ran tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Mowuji. Padahal di dalam hati Mowuji, Ran Hui sebenarnya tidak layak untuk bertarung dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Pil Dewa Tingkat 5 dan Raja Susunan Dewa Tingkat 5. Dia adalah satu dari lima orang di seluruh benua Dewa yang memiliki teknik aturan susunan dan dia juga seorang kepala sekte. Kualifikasi apa yang dimiliki Ran Hui untuk menantangnya? Dalam hal pertengkaran, Ran Hui dan Gai Ji bahkan tidak sebanding dengan Mowuji. Satu kalimat Mowuji sudah cukup untuk menghentikannya. Kalau orang lain yang tahu cara berbicara, mereka pasti akan mengatakan bahwa Mowuji adalah orang yang masuk dalam 10 besar dalam penilaian. Wan Ru yang seperti peri tiba-tiba maju dan membungkuk ke arah Mowuji. Dia berkata dengan lembut, kakakku tidak tahu sopan santun. Jika kata-katanya menyinggungmu, aku mohon maaf kepada kakak senior ini. Mengenai formula pil itu, kami tidak membutuhkannya. Kakak senior, silakan saja. Kalau begitu, aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Bai Yue, ayo kita pergi. Setelah itu, Mowuji pergi bersama Bai Yue. Gai Ji begitu marah hingga tangannya gemetar. Ada seseorang yang berani mempermalukan Dewinya di depannya. Niat membunuh di hatinya tidak dapat dibersihkan bahkan jika ada tiga sungai dan lima lautan. Kali ini, bahkan para kultifator di sekitarnya merasa bahwa Mowuji, kultifator nakal ini, telah bertindak berlebihan. Tidak ada yang menyukai orang cabul seperti Gai Ji. Namun, Wan Ru secara terbuka diakui sebagai wanita tercantuk nomor satu di Akademi Pembelajaran Nirvana. Sikap Mowuji terhadapnya hanyalah sebuah dosa. Mowuji, mengapa kau berselisih dengan Gai Ji? Begitu mereka meninggalkan olah tugas, Bai Yue bertanya dengan cemas. Ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjalani kultifasi terpencil. Apa sebenarnya yang kau beli hingga kau simpan di sini? Mowuji bertanya dengan santai. Ketika Bai Yue mendengar pertanyaan Mowuji, dia berkata dengan sedih, aku melihat seni sakral. Sayangnya, aku tidak memiliki cukup poin Nirwana. Seberapa banyak yang kurang dari dirimu? Tanya Mowuji. 1.700 poin. Berikan aku token identitasmu. Mowuji mengulurkan tangannya. Bai Yue tanpa sadar menyerahkan token Giyok itu kepada Mowuji. Dia tidak mengerti apa yang Mowuji coba lakukan. Setelah Mowuji menghafal token identitas Bai Yue, dia memberikan 2.000 poin Nirwana-nya kepada Bai Yue. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak poin Nirwana? Melihat poin Nirwana-nya tiba-tiba meningkat sebanyak 2.000 poin, Bai Yue bertanya dengan heran. Mowuji tertawa, cepatlah pergi membeli beberapa barang. Aku akan kembali berkultifasi. Tingkat kultifasiku terlalu rendah. Pada akhirnya, itu tidak akan berhasil. Bai Yue langsung teringat apa yang ingin dibelinya. Dia tidak sempat bertanya kepada Mowuji karena sosoknya melintas. Namamu Mowuji. Tepat saat Bai Yue pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Mowuji. Kehendak spiritual Mowuji segera memindai keluar. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa kehendak spiritualnya tidak mendeteksi siapapun di sekitarnya. Suara itu terdengar sekali lagi. Kau tidak perlu melihat lagi. Chang Zheng Xing lah yang memberitahuku. Nasibmu tidak buruk. Kamu benar-benar melihat nafas Hongmeng. Mowuji merasakan pikirannya berdengung. Dia mungkin tidak takut pada Sekte Dewa Pengembalian Tunggal atau Gaiji, tetapi dia tidak bisa tidak takut pada berita tentang nafas Hongmeng yang bocor. Hanya Suai Guo dan Dahuang yang tahu bahwa dia memiliki nafas Hongmeng. Mowuji yakin bahwa Suai Guo dan Dahuang tidak akan mengkhianatinya. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia memiliki nafas Hongmeng? Selain suara ini, berapa banyak orang lain yang tahu bahwa dia memiliki nafas Hongmeng? Senior, tenggorokan Mowuji sedikit kering. Jika berita tentang dirinya yang memiliki nafas Hongmeng bocor, dia hanya bisa melarikan diri dari samudera Nirwana. Karena bahkan jika dia menyerahkan nafas Hongmeng, dia tidak akan bisa hidup dengan damai. Kamu tidak perlu khawatir. Saat ini, hanya dua orang yang tahu bahwa kamu telah melihat nafas Hongmeng. Akulah yang memberitahu Chang Zheng Xing tentang hal itu. Dia memintaku untuk menjagamu. Bahkan jika aku menjagamu, aku tidak akan mampu. Meskipun nafas Hongmeng sangat berharga, namun kegunaannya terbatas bagiku. Suara itu terdengar di telinga Mowuji. Jantung Mowuji berdebar kencang. Akhirnya dia ingat. Nafas Hongmengnya pasti telah bocor saat ia mengekstrak manik asal. Saat itu, dia mengeluarkan labu umu itu. Meskipun dia menyegel mulut labu umu itu dan menggunakan kitab luo untuk menyegelnya, siapa yang bisa memastikan bahwa seorang ahli sejati tidak akan mampu mendeteksi aura nafas Hongmeng? Benar saja, pihak lain mengatakan bahwa dia telah melihat nafas Hongmeng. Benar, pihak lain mengatakan bahwa dia telah melihat nafas Hongmeng. Dia tidak memilikinya. Ini berarti pihak lain hanya merasakannya dari benda-benda yang tercemari nafas Hongmeng. Terlebih lagi, pihak lain juga percaya bahwa bahkan jika dia memiliki nafas Hongmeng, dia tidak akan dapat melestarikannya. Saat memikirkan hal ini, hati Mowuji sedikit tenang. Pada saat yang sama, dia merasa lebih bersyukur kepada Chang Zheng Sing. Sebelumnya, Chang Zheng Sing berkata bahwa dia membantunya memecahkan masalah kecil. Mowuji tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, sepertinya itu bukan masalah kecil sama sekali. Jika bukan karena peringatan Chang Zheng Sing, pihak lain setidaknya akan bertanya kepadanya di mana nafas Hongmeng berada. Namun, Mowuji menduga bahwa pihak lain adalah seorang ahli. Jika tidak, pihak lain tidak akan menunggunya menyelesaikan pengasingannya. Faktanya, pihak lain bahkan tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk memata-matainya selama pengasingannya. Setelah hati Mowuji tenang, dia berdiri di posisi semula dengan hormat. Suara itu berhenti sejenak sebelum berkata, saya mendengar dari Chang Zheng Sing bahwa Arai Dao Anda mengesankan. Keubahkan mungkin adalah Raja Arai Dewa kelas 5. Aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Mowuji menghela nafas lega. Ia segera berkata, senior, tolong beri saya petunjuk. Selama Mowuji bisa melakukannya, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dalam, suara itu menjawab dengan, N, sebelum berkata, kembalilah dulu. Aku akan mencarimu setelah perebutan sumber daya ini. Meskipun perebutan sumber daya itu berbahaya, dengan kewaspadaan Anda, Anda tidak akan kehilangan nyawa. Mowuji menanggapi. Melihat tidak ada berita lagi, dia bergegas kembali ke negeri manusia. Setelah kembali ke negeri manusia, hal pertama yang dilakukan Mowuji adalah mengasingkan diri untuk meramu pil dewa purba gelembung. Pil dewa primordial yang menggelembung adalah formula pil kuno. Seperti yang dikatakan Wansi, bahan utama pil dewa primordial yang menggelembung, buah dewa yang baru lahir, sangat sulit dimurnikan. Biasanya, setelah memperoleh buah dewa baru lahir, seseorang akan segera mengonsumsinya. Sedangkan untuk memurnikan buah dewa baru, dibutuhkan seorang ahli setingkat raja pil dewa tingkat 5. Terlebih lagi, Mowuji adalah raja pil dewa tingkat 5. Dia bahkan pernah meramu pil biok dewa sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa memurnikan buah dewa yang baru lahir. Kenyataannya, bahkan jika Mowuji bukan seorang raja pil dewa tingkat 5, dia tetap dapat dengan mudah memurnikan buah dewa baru dengan saluran penyimpanan rohnya. Ramuan dewa disempurnakan oleh Mowuji dan dikirim ke tungku pil batu kuali obat. Mowuji dengan terampil membuang ampas pil, mencairkannya, dan memadatkannya menjadi pil dewa. Meskipun Mowuji sangat berhati-hati, dia hanya menggunakan waktu 1 jam untuk mengeluarkan 9 pil dewa primordial gelembung. 9 pil ilahi elemen gelembung semuanya merupakan pil dengan mutu unik. Meskipun pil dewa primordial gelembung adalah formula pil kuno, pil itu tidak mengandung 18 pil seperti pil dewa tingkat 3, dan di bawahnya. Sebaliknya, pil itu mengandung 9 pil. Mowuji berhasil meramu 9 pil dewa primordial gelembung, yang setara dengan 1 pil penuh. Meskipun hanya dengan memakan buah dewa baru lahir saja dapat membuat dewa baru lahir rata-rata naik 1 tingkat, namun saripati buah dewa baru lahir tidak akan terserap terlalu banyak. Seorang kultifator dewa baru yang sedikit lebih kuat hanya akan mampu menyerap 10-20% esensinya. Bila 3 buah dewa baru lahir digunakan untuk meramu 9 pil dewa purba gelembung, itu artinya buah dewa baru lahir akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Yang lebih penting, pil dewa primordial yang berbusa lebih sesuai dengan hukum langit dan bumi. Pil ini akan memungkinkan seorang kultifator dewa baru untuk merasakan hukum langit dan bumi dan melangkah ke alam yang lebih dalam. 1016. Mouji tidak meramu pil dewa primordial yang kedua. Setelah membersihkan diri, ia mengambil pil dewa primordial yang kedua dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan teknik abadi fana untuk menghubungkan semua 108 meridian guna menyerap energi spiritual dewa. Sekalipun kekuatan di sekitar telah mendirikan susunan dewa penyegel spiritual di sekitar tanah manusia, saat Mouji mulai berkultifasi, susunan dewa penyegel spiritual itu akan hancur berantakan. Energi spiritual dewa yang tak terbatas mengalir ke tanah manusia. Sekali lagi, pusaran energi spiritual dewa terbentuk di tanah manusia. Sebelumnya, kekuatan di sekitar mampu membatasi energi spiritual dewa memasuki tanah manusia karena Mouji tidak kembali untuk berkultifasi. Sekarang Mouji kembali berkultifasi, semua batasan menjadi tidak berguna. Energi spiritual dewa yang ganas mengalir dari segala arah. Mouji merasa seolah-olah ada energi di dalam tubuhnya yang perlu meledak. Pada saat ini, kekuatan pil dewa primordial gelembung sepenuhnya ditampilkan. Awalnya, Mouji bermaksud menggunakan dua tahun untuk melangkah ke dewa baru lahir level 11. Sekarang setelah energi unsur dari pil dewa primordial gelembung melonjak masuk, Mouji tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk menerobos dewa baru lahir level 10 ke dewa baru lahir level 11. Setelah lebih dari 10 hari penyesuaian, Mouji berhasil menstabilkan dewa baru level 11 miliknya. Sekarang, ia mulai menyerbu ke dewa baru level 12. Setelah menelan pil dewa primordial gelembung pertama, energi unsur yang melonjak menyatu dengan energi spiritual dewa Mouji. Mouji menyerapnya dengan ganas. Mouji bisa merasakan kultifasinya meningkat pesat. Beberapa hari kemudian, setelah pil dewa primordial gelembung habis, dia tidak merasakan belenggu dewa baru level 12. Pil dewa primordial gelembung kedua, pil dewa primordial gelembung ketiga. Ketika Mouji menelan pil dewa primordial gelembung kenam, kultifasinya masih di puncak dewa baru level 11. Dia tahu bahwa pil dewa primordial gelembung ini hanya berguna baginya satu kali saja. Dia membuang enam pil tanpa hasil. Pada akhirnya, dia hanya naik dari dewa baru lahir level 11 ke puncak dewa baru lahir level 11. Pil memang sesuatu yang hanya bisa dipinjam dan tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Hati Mouji tenang. Untuk dapat melangkah ke dewa baru lahir level 11 dalam waktu kurang dari sebulan, formula pil dewa primordial gelembung ini benar-benar sepadan. Terkadang, level kecil dapat menyelamatkan hidupnya. Setelah berkultifasi selama 10 hari berikutnya, Mouji menerima berita dari Bai Yue bahwa pertarungan memperebutkan sumber daya Akademi Pembelajaran Nirvana telah dimulai. Mouji segera mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari area kultifasi. Cicuan masih dalam kegilaan kultifasi. Suai Guo juga telah membuat beberapa kemajuan dan hampir mencapai lingkaran besar dewa baru level 4. Di sisi lain, peningkatan Dahu Wang sangat cepat. Dia sekarang berada di level dewa baru lahir 8. Dahu Wang memiliki kecerdasan spiritual dan meridian, tetapi hal-hal seperti pil dewa primordial gelembung tidak berguna baginya. Mouji tidak perlu menunggu lama sebelum Bai Yue tiba di area kultifasi Mouji. Melihat penampilan Bai Yue yang penuh energi, Mouji tahu bahwa Bai Yue seharusnya mendapatkan seni sakral yang ia butuhkan. Mouji, kali ini semua berkatmu. Sekarang, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan Gai Ji itu, dia bisa melupakan rencana membunuhku. Begitu Bai Yue melihat Mouji, dia berkata dengan percaya diri. Anda harus punya ambisi. Jika Anda terus berpikir bahwa orang lain tidak bisa mengalahkan Anda, Anda tidak akan bisa berkembang. Kau seharusnya memikirkan bagaimana aku bisa menyingkirkannya. Mouji menepuk bahu Bai Yue dan tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa Mouji sedang bercanda, Bai Yue tetap menjawab dengan serius, ajaran kakak senior benar. Bai Yue akan mengingatnya. Jangan terlalu serius. Tunggu aku memasang susunan pengumpul energi, lalu kita bisa pergi ke panggung pembelajaran nirvana. Mouji ingin menggunakan urat nadi spiritual dewa tingkat puncak untuk memasang susunan pengumpul energi internal bagi cicuan, dahuang, dan suai guo untuk digunakan dalam kultivasi. Susunan pengumpul energi ini hanya akan menyerap urat spiritual dewa yang dikeluarkannya dan tidak ada kaitannya dengan energi spiritual dewa sekte tersebut. Mouji sudah lama mendengar nama panggung pembelajaran nirvana. Ia tahu bahwa itu adalah salah satu tempat terindah di Akademi Pembelajaran Nirvana dan juga merupakan tempat diselenggarakannya acara-acara penting Akademi Pembelajaran Nirvana. Baru ketika dia dan Bayu E tiba di panggung pembelajaran nirvana, dia menyadari betapa indahnya tempat ini. Sebuah batu besar dengan radius 50 km melayang di udara. Tumbuhan spiritual yang sangat hijau juga melayang di sekitar batu itu. Banyak sungai terbalik mengalir turun dari batu dan ada ikan yang berenang dari sungai terbalik tersebut. Bahkan ada beberapa suara percikan. Di seberang batu besar yang mengapung itu terdapat bunga merah yang lingkarnya setidaknya 100 kaki. Mouji mengenali bunga itu, yang disebut bunga lili laba-laba merah dalam bahasa Sansekerta. Dalam istilah Cina, itu adalah bunga paramita. Bunga paramita juga dikenal sebagai bunga nirwana. Sudah ada setidaknya 10.000 hingga 20.000 orang berkumpul di panggung batu dan masih ada aliran tak berujung dari para penggarap dewa surgawi yang mendarat di sana. Saat Mouji dan Bayu E berdiri diam, mereka merasakan gelombang niat membunuh. Dia berbalik dan melihat Gaiji menatapnya. Mata Gaiji dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tersamar. Dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Mouji sama sekali mengabaikan niat membunuh Gaiji. Yang mengejutkannya adalah dua wanita yang berdiri di samping Gaiji. Tidak sulit bagi Mouji untuk mengerti mengapa Wansi berdiri di samping Gaiji. Wanita ini sudah berada di dewa surgawi level 6 jadi dia seharusnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan sumber daya. Di sisi lain, wanita lainnya, Wanru, sebenarnya berencana untuk berpartisipasi dalam perebutan sumber daya. Wanita ini hanya berada di tahap dewa baru level 6. Jadi, bukankah dia akan mencari kematian jika dia ikut serta dalam pertarungan memperebutkan sumber daya dengan tingkat kultivasi seperti itu. Bai Yue berdiri di samping Mouji. Ketika dia melihat tatapan Mouji tertuju pada Wanru, dia berkata dengan lembut, Wouji, jangan lihat wanita ini. Walaupun wanita ini mempunyai kepribadian yang baik dan sangat lembut, banyak sekali orang yang menatapnya. Mengenai keterlibatannya dalam perebutan sumber daya, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan melakukan apapun terhadapnya. Semua orang tahu bahwa dia hanya berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan sumber daya untuk menemukan peluang untuk maju. Mouji menganggup dan tidak mengatakan apapun. Setelah setengah hari, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan dan berdiri di depan panggung batu. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning. Kulitnya agak gelap dan dia memiliki gaya rambut seperti Raja Dewa. Aura kuat terpancar keluar dan Mouji tahu bahwa ini pastilah ahli Raja Dewa tingkat puncak. Tatapan pria berjubah kuning itu menyapu kerumunan dan Mouji merasa seolah-olah dia basah kuyuk dalam air dingin. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia menduga bahwa pria berjubah kuning ini pasti telah membunuh banyak orang. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki niat membunuh yang begitu tajam dan mengerikan. Perebutan sumber daya di Nirvana Learning Academy yang terjadi sekali dalam 100 tahun kembali terjadi. Meskipun semua orang tahu aturannya, saya akan tetap mengulanginya sekali lagi. Mouji berpikir dalam hati, aku benar-benar tidak tahu aturannya. Pria berjubah kuning itu berkata dengan nada hangat, peserta pertarungan sumber daya ini haruslah Dewa Surgawi dan Dewa Baru. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah adalah seribu teratas. Tempat pertama akan memiliki hak untuk mendirikan arai pengumpulan spiritual kelas 6, 100 ribu poin Nirvana, 100 tempat untuk memasuki tanah roh spiritual Dewa untuk berkultivasi selama setahun, 100 tempat untuk memasuki alam rahasia ramuan spiritual Dewa selama sebulan. Tempat kedua hingga kesepuluh akan memperoleh kualifikasi untuk mendirikan arai pengumpulan energi Dewa level 5, dan masing-masing dari mereka akan memperoleh 30 ribu poin Nirvana, 10 kesempatan untuk memasuki tanah spiritual Dewa untuk berkultivasi selama setahun, 10 kesempatan untuk memasuki alam rahasia rumput spiritual Dewa Akademi selama sebulan. Tempat ke-11 hingga ke-100 akan memenuhi syarat untuk menyiapkan arai pengumpulan roh tingkat 4. Setiap orang akan menerima 3 ribu poin Nirvana. Semakin banyak yang mau uji dengar, semakin terkejut dia. Sumber daya Akademi pembelajaran Nirvana hanya ditumpuk seperti gunung. Setelah tetua berjubah kuning selesai berbicara tentang sumber daya kultivasi, dia melanjutkan berbicara tentang harta ajaib. Ia juga menyadari bahwa sebagian besar sumber daya terpusat pada sang juara. Jelas, Nirvana Learning Akademi ingin menonjolkan kekuatan tertentu dan membuatnya lebih kuat. Raja Dewa Berjubah Kuning berbicara selama satu jam penuh sebelum dia selesai menjelaskan aturan hadiahnya. Setelah menjelaskan aturan hadiah, Raja Dewa Berjubah Kuning berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kali ini, pertarungan untuk mendapatkan sumber daya akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah memasuki alam rahasia sumber daya akademi untuk menemukan tablet sumber daya. Dengan itu, Raja Dewa Berjubah Kuning mengeluarkan tablet hitam seukuran telapak tangan dan berkata, ini adalah tablet sumber daya. Jumlah tablet sumber daya ditentukan oleh jumlah pembudidaya yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan sumber daya. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan sumber daya akan ditentukan oleh jumlah tablet sumber daya. Satu tablet dihitung sebagai satu poin dan jumlah tablet yang Anda peroleh akan setara dengan jumlah poin yang Anda peroleh. Di sini, saya ingin mengingatkan para pengikut yang ikut serta dalam pertarungan memperebutkan sumber daya bahwa alam rahasia sumber daya akademi pembelajaran nirvana selalu baru dibuka dan belum pernah ada seorang pun yang menjelajahinya sebelumnya. Jadi, perebutan sumber daya akan dimulai saat Anda memasuki wilayah rahasia sumber daya. Hal ini dikarenakan terdapat banyak harta karun surgawi di alam rahasia sumber daya. Siapapun yang memperolehnya dapat menyimpannya dan tidak perlu menyerahkannya ke akademi. Setelah memasuki pertarungan memperebutkan sumber daya, Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Jika Anda khawatir akan bahaya, Anda dapat mundur sekarang. Tidak ada yang mundur. Setelah berkultivasi ke tahap dewa surgawi, berapa banyak orang yang akan khawatir tentang kehidupan kecil mereka. Mereka yang benar-benar khawatir tentang kehidupan kecil mereka tidak akan muncul di sini. Pada dasarnya hanya ada beberapa orang yang direkomendasikan oleh berbagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam perebutan sumber daya. Raja Dewa Berjubah Kuning jelas tahu bahwa tidak ada yang mundur. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum melanjutkan, penilaian kedua hanya akan dimulai setelah penilaian pertama. Sebelum memasuki wilayah rahasia sumber daya untuk memperebutkan tablet sumber daya, saya perlu memberitahu semua orang tentang hal ini. Tidak peduli tempat mana yang Anda wakili, hadiah yang Anda peroleh akan menjadi milik Anda. Namun, hadiah untuk memasang susunan pengumpul energi dewa dapat ditumpuk. Seratus orang yang dapat memasang susunan pengumpul energi kelas 3 dapat ditambahkan bersama untuk memasang susunan pengumpul energi kelas 4. Sepuluh orang yang dapat memasang rangkaian pengumpul energi kelas 4 dapat ditambahkan bersama untuk memasang rangkaian pengumpul energi kelas 5. Setelah Raja Dewa Berjubah Kuning selesai berbicara, dia sengaja menunggu sebentar. Melihat tidak ada yang keberatan, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sepuluh bendera formasi. Sebuah gerbang susunan kehampaan tiba-tiba muncul di udara di atas Batu Akademi Pembelajaran Nirvana. Gerbang susunan kehampaan itu lebarnya puluhan meter dan ada riak-riak di tengahnya. Jelas, itu adalah susunan pemindahan kehampaan. Baiklah, semua murid yang berpartisipasi sekarang akan memasuki gerbang susunan pemindahan kehampaan ini dan memasuki wilayah rahasia sumber daya untuk memperebutkan tablet sumber daya. Batas waktunya adalah satu tahun. Setelah satu tahun, semua orang akan dipindahkan ke tahap pembelajaran Nirvana ini. Raja Dewa Berjubah Kuning menunjuk ke gerbang susunan pemindahan dan berkata, Mauji tidak menyangka bahwa pertempuran pertama akan memakan waktu satu tahun. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membawa Suai Guo dan Da Huang bersamanya. Wuji, setelah gerbang aray transfer kehampaan ini, kita pasti tidak akan bersama. Karena batasan alam rahasia, kita tidak akan dapat saling menghubungi. Jadi kamu harus berhati-hati, kata Bai Yue dengan khawatir. Tidak peduli seberapa mengesankannya Mauji, dia masih berada di tahap Dewa Baru. 1017 Lebih baik kau jaga dirimu sendiri. Kau tidak perlu khawatir padaku. Mauji tertawa. Kekuatan spiritualnya mendarat pada Guiji. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin meninggalkan jejak kekuatan spiritual pada Guiji. Namun, Mauji hanya memikirkannya. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia meninggalkan jejak kehendak spiritual pada Gaiji, Raja Dewa Berjubah Kuning akan segera merasakannya. Kalau begitu, aku akan bergerak dulu. Kau juga harus memanfaatkan waktumu. Semakin cepat kau masuk, semakin banyak harta yang bisa kau dapatkan. Setelah Baiyue selesai berbicara, dia mengikuti kerumunan itu ke gerbang susunan kehampaan dan menghilang. Saat Mauji hendak mengikuti Baiyue, dia melihat Guiji telah mengambil inisiatif untuk mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, Mauji mengerti apa yang Guiji coba lakukan. Dengan jabat tangannya, orang ini diam-diam meninggalkan jejak kehendak spiritual pada Mauji. Hal ini membuat Mauji terdiam. Dengan kemauan spiritualnya yang kuat dan bantuan saluran penyimpanan rohnya, tidak perlu berbicara tentang Dewa Surgawi, bahkan Dewa Dunia tidak akan dapat secara diam-diam menempatkan jejak kemauan spiritual padanya. Mauji jelas tidak percaya bahwa Raja Dewa Berjubah Kuning tidak menyadari jejak kehendak spiritual Gaiji. Kenyataannya, setelah Gaiji meninggalkan jejak kekuatan spiritual, Raja Dewa Berjubah Kuning bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Mauji segera tahu bahwa meskipun Raja Dewa Berjubah Kuning ini bukan berasal dari sekte Dewa Kembali Tunggal, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan mereka. Berdasarkan karakter Mauji, dia pasti akan meninggalkan jejak spiritual pada Gaiji. Sekarang dia melihat Raja Dewa Berjubah Kuning tidak bereaksi, dia tidak melakukannya. Mungkin jika dia melakukan itu, dia tidak perlu menunggu untuk memasuki wilayah rahasia tablet sumber daya. Raja Dewa Berjubah Kuning dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Jika Gaiji meninggalkan jejak kehendak spiritual, Raja Dewa itu bisa berpura-pura tidak melihatnya. Namun, dia yakin bahwa jika dia melakukannya, dia akan segera tertangkap. Mauji bertindak seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia memiliki jejak kehendak spiritual saat dia dengan santai melangkah ke gerbang susunan kehampaan. Mauji dapat merasakan perubahan spasial yang intens. Kemauan spiritual dan tekad Mauji yang kuat memungkinkannya untuk mempertahankan kesadarannya. Mauji menduga hanya Chang Zheng Xing yang bisa melakukan perpindahan spasial sekuat itu. Selama pergeseran spasial, Mauji sama sekali tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Yang ia tahu adalah bahwa setelah pergeseran spasial berakhir, ia seperti batu yang ditarik ke bawah oleh tarikan gravitasi yang kuat, langsung jatuh dari langit. Meskipun Mauji memiliki saluran penyimpanan roh, dia tidak punya waktu untuk melawan tarikan gravitasi. Boom! Tanah di sekitarnya terpental saat Mauji mendarat di tanah, menciptakan lubang besar. Saat dia keluar dari gua, Mauji curiga kalau orang yang memasang susunan transfer ini melakukannya dengan sengaja, agar semua orang jatuh terlebih dahulu. Saat dia berdiri diam, kehendak spiritual Mauji terpancar keluar. Ini sebenarnya adalah planet dengan energi spiritual dewa yang lemah dan hukum yang dilanggar. Terlebih lagi, gravitasi di sini sangat kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Mauji tidak mempermasalahkannya. Benua dewa dan wilayah dewa sangat luas dan tak terbatas, tetapi gravitasi di sana tidak terlalu kuat. Bahkan, gravitasi di sana lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Ini karena benua dewa dan wilayah dewa didukung oleh energi spiritual dewa yang padat dan hukum langit dan bumi. Jika suatu hari, hukum benua dewa dan wilayah dewa hancur total, tidak akan ada lagi kebutuhan akan gravitasi. Hanya luas permukaannya saja sudah cukup untuk menyebabkan kedua tempat ini hancur. Ada banyak meteorit yang pecah di luar angkasa. Semua itu disebabkan oleh hancurnya planet-planet di luar angkasa. Tampaknya tidak banyak tumbuhan di planet yang rusak ini. Di mana-mana dipenuhi bebatuan dengan berbagai ukuran. Mauji menemukan tempat yang tenang, berganti pakaian, dan mengenakan topengnya. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dengan cepat. Datang ke sini sama saja dengan memasuki ladang pembantaian. Meskipun ada banyak tablet sumber daya, mustahil bagi satu orang untuk mendapatkan penempatan. Hanya dengan bertarung dan menggabungkan kekuatan, seseorang akan mampu memperoleh lebih banyak tablet sumber daya. Nirvana Learning Academy jelas tidak hanya melindungi murid-muridnya. Persaingan memperebutkan tablet sumber daya semacam ini sebenarnya mendorong murid-murid mereka untuk saling membunuh. Jelas, ada persaingan berdarah di balik kekuatan setiap tempat. Mauji tidak mempermasalahkannya. Jika Akademi Pembelajaran Nirvana benar-benar baik hati, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki, mereka pasti sudah dilahap habis. Mengapa mereka masih bisa bertahan sampai hari ini? Meskipun dia telah menyamar, satu-satunya hal yang tidak dihilangkan Mauji adalah jejak kehendak spiritual Gaiji. Gaiji sedang mencarinya. Mauji juga sedang mencari Gaiji. Dia meninggalkan jejak kehendak spiritual Gaiji untuk menunggunya menemukannya. Jadi bagaimana jika Gaiji tahu bahwa Mauji telah menyamar? Di matanya, Gaiji sudah menjadi orang mati. Jadi bagaimana jika Gaiji menduduki peringkat ke-6 di tingkat Dewa Surgawi? Jika Gaiji ingin membunuh Mauji, Mauji juga akan membunuh untuk kembali. Tidak perlu membicarakan sekte Dewa Pengembalian Tunggal. Bahkan jika putra penguasa Akademi-Akademi Pembelajaran Nirvana ingin membunuhnya, dia tetap akan membunuh untuk kembali. Mungkin karena hukum telah dilanggar, lautan kesadaran dan kehendak spiritual Mauji hanya dapat menjelajah dalam radius 50 km di planet yang agak bobrok ini. Untungnya, dia masih memiliki saluran penyimpanan rohnya. Saluran penyimpanan rohnya dapat memindai area seluas ribuan kilometer. Hal ini memberi Mauji keuntungan dalam mencari tablet sumber daya dibandingkan dengan kultifator lainnya. Dengan sekali gerakan, ia dapat mencari puluhan kali lebih banyak daripada orang lain. Tak lama kemudian, Mauji menemukan prasasti sumber daya pertama. Prasasti sumber daya ini diletakkan di bawah sebongkah batu. Daripada mengatakan bahwa dia menemukannya, lebih tepat jika dikatakan bahwa dia melihatnya dengan kehendak spiritualnya dan pergi untuk mengambilnya. Setelah menemukan tablet pertama, dia menemukan tablet kedua, ketiga. Lima hari kemudian, berkat kemauan spiritual Mauji yang kuat, dia telah menemukan 192 tablet sumber daya. Pada saat ini, kecepatan Mauji dalam menemukan tablet sumber daya menjadi lebih cepat. Berkat pengalamannya, ia menemukan tablet sumber daya ini. Tempat penyimpanan tablet sumber daya ini sangat aneh. Sebagian berada di dasar sungai yang kering, sebagian lagi berada di dalam batu. Yang membuat Mauji terdiam adalah dia bahkan menemukan tablet sumber daya mengambang di udara. Dalam 10 hari berikutnya, Mauji berkeliling dengan panik mencari tablet sumber daya. Dia tahu betul bahwa hanya selama periode awal inilah dia bisa mendapatkan sejumlah besar kartu sumber daya dengan cara yang tidak bermoral. Setelah kurun waktu ini berakhir, para kultifator akan berpisah dan efektivitas saluran penyimpanan rohnya akan sangat berkurang. Pada akhirnya, dia hanya akan berada pada level yang sama dengan kultifator lainnya. Pada hari ke-25, Mauji memperoleh total 1031 tablet sumber daya. Pada saat ini, kecepatan Mauji dalam menemukan tablet sumber daya telah melambat. Sebelumnya, ia bisa menemukan lebih dari 100 tablet sumber daya dalam sehari. Sekarang, ia hanya bisa menemukan 6 atau 7 tablet sumber daya dalam sehari. Mauji menemukan tablet sumber daya lainnya. Tablet ini diletakkan di bawah akar pohon yang kering. Meskipun jaraknya ribuan mil dari Mauji, teknik melarikan diri dari angin milik Mauji mampu mencapainya dalam beberapa tarikan napas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tablet sumber daya. Letakkan tablet sumber daya dan cincin penyimpanan, lalu nyahlah. Sebelum Mauji sempat menyimpan tablet sumber daya di cincin penyimpanannya, dia mendengar suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah itu, seorang kultifator berjubah coklat mendarat di depan Mauji. Berdasarkan pengalaman Mauji, dia tahu kalau orang ini berada di tingkat Dewa Surgawi 7. Dilihat dari penampilannya, orang ini menggertaknya karena tingkat kultifasinya yang rendah dan ingin membunuhnya untuk mengambil barang-barangnya. Selama beberapa hari ini, Mauji telah bertemu dengan beberapa kultifator. Namun, dia terlalu sibuk mengambil tablet dan tidak ingin membuang waktu dengan kultifator lain. Biasanya, dia akan mengambil inisiatif untuk minggir ketika melihat petani lain mendekat. Sekarang setelah seseorang menghalangi jalannya dan ingin dia menyerahkan cincin penyimpanan dan tablet sumber dayanya, Mauji bahkan tidak punya keinginan untuk berbicara. Dia mengulurkan domain pusaran airnya dan meninju dengan tinju penghancur domainnya. Tidak perlu kata-kata, itu bahkan lebih langsung daripada bertarung. Kultifator Dewa Surgawi level 7 tidak menyangka bahwa Mauji, yang tampak seperti Dewa Baru tanpa spiritualitas di sekitarnya, berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia sangat marah hingga tertawa. Tepat saat dia hendak menamparkan Mauji hingga mati, hatinya hancur. Domain pusaran air milik pihak lain seperti ahli Dewa Raja yang secara langsung menekan domainnya. Setelah itu, ruang di sekitarnya mulai berubah menjadi kental. Ini jelas merupakan seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Dewa Surgawi segera panik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan saat dia berteriak. Aku He Chang dari Dao Dewa Reinkarnasi. Kau tidak bisa. Hah. Kabut darah meledak. Seluruh tubuh He Chang berubah menjadi bubur berdarah oleh tinju penghancur domain milik Mauji. Mauji juga terkejut. He Chang adalah seorang kultifator Dewa Surgawi level 7 dan dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Bahkan jika pihak lain tidak siap, dia seharusnya tidak selema itu, kan? Atau apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terus memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan He Chang dan bergumam, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melaporkan sekteku terlebih dahulu. Aku akan memilih untuk melawan. Memang, jika He Chang melawan, dia tetap akan bisa membunuh He Chang pada akhirnya. Setidaknya itu bukan masalah satu pukulan. Jadi bagaimana jika itu adalah dao dewa reinkarnasi? Ini adalah tempat pembantaian. Bagaimana dia bisa mengandalkan sektanya untuk melindungi hidupnya? Dia mungkin terlalu sering menggunakan nama Nirvana Learning Academy. Setelah merapikan sekelilingnya dengan santai, Mauji bergegas pergi. Dalam 10 hari berikutnya, Mauji hanya berhasil menemukan 10 tablet sumber daya. Ada 3 orang yang ingin merampoknya, namun mereka semua dirampok olehnya. Dari ketiga orang ini, ia memperoleh lebih dari 40 tablet sumber daya. Mauji juga tahu bahwa sebagian besar tablet sumber daya saat ini diperoleh dari perampokan. Dia punya batasnya sendiri dan tidak ingin merampok orang lain. Jika orang lain ingin merampoknya, dia bisa merampok mereka sebagai gantinya. Namun, Mauji tidak mau mengambil inisiatif untuk merampok tablet sumber daya milik orang lain. Hal itu tidak saja akan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi juga akan bertentangan dengan hati nurani dan moralnya. Dia berasal dari bumi dan dia memiliki prinsip dan harga dirinya sendiri. Lagipula, tidak semua petani di sini tahu cara merampok orang lain. Setidaknya, Mauji melihat beberapa dewa surgawi yang lebih kuat darinya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berniat merampoknya. Yang paling mengecewakan Mauji adalah Gaiji tidak muncul. Secara logika, Gaiji seharusnya datang mencarinya saat dia meninggalkan jejak spiritual padanya. Di hati Mauji, Gaiji adalah seekor domba gemuk yang bisa dikirim ke depan pintunya. Dengan metode kejam Gaiji, akan aneh jika dia tidak memiliki banyak tablet sumber daya. Setelah menunggu beberapa hari dan tidak melihat Gaiji, Mauji memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam planet untuk menemukan lebih banyak tablet sumber daya. Setelah menempuh perjalanan selama empat hari, Mauji berhenti. Ia tertarik dengan hawa dingin di sekitarnya. Ketika ia mendekati sumber dingin itu, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah air terjun es yang ekstrim. Secara logika, ketika dinginnya mencapai level tertentu, ia akan membeku. Air terjun es di depannya jelas tidak beku. Namun, hawa dingin yang ekstrim menyebabkan fisik setengah bijak Mauji menggigil tanpa sadar saat dia mendekatinya. Mauji yakin bahwa jika seorang kultifator dewa surgawi rata-rata memasuki air terjun es ekstrim ini, dia tidak akan mampu bertahan lama tanpa perlindungan harta ajaib. Air terjun seperti ini yang tidak akan membeku pada dasarnya diciptakan oleh harta karun jenis es murni. Berkat hukum, tidak peduli seberapa dinginnya, ia tidak akan membeku. Mauji mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya dan sosoknya melintas saat dia melangkah ke air terjun es yang ekstrim. Tentu saja dia tidak akan kehilangan harta karun seperti itu. Saat dia melangkah ke air terjun es ekstrim, Mauji tahu bahwa seseorang pernah berada di sini sebelumnya. Tidak hanya ada satu orang di sini. Setidaknya ada tiga orang di sini sebelum dia. Dari kelihatannya, mereka bertiga sudah lama tidak ke sini. Mereka seharusnya masuk lebih dalam. Air terjun es yang ekstrim ini seperti gua tirai air. Gua itu meluas lebih dalam. Hukum es di dalam gua itu sangat kuat. Bahkan keinginan spiritual Mauji pun terhalang, menyebabkan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Mauji memutuskan untuk menyembunyikan aura dan sosoknya. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin dan memasuki gua seperti embusan angin. Pasti ada hal baik di sini. Tentu saja, dia tidak ingin melewatkannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mauji berhenti. Di depannya ada sebuah danau besar. Air terjun es di luar sangat kuat tetapi danau ini setenang cermin. Ada tiga orang di tepi danau. Yang mengejutkan Mauji adalah dia benar-benar mengenali salah satu dari mereka. Wanru, seorang wanita dewa baru tingkat 6, ternyata mampu berdiri di tempat yang sangat dingin seperti itu. Namun, Mauji segera mengerti mengapa Wanru bisa berdiri di sini. Baik Wanru maupun dua pria di sampingnya, mereka semua ditopang oleh jimat. Mauji dianggap sebagai master jimat kelas 3. Namun, dia tidak dapat mengenali jimat apa itu. Dari penampilannya, setidaknya itu adalah jimat dewa kelas 4. Dari dua pria di samping Wanru, satu orang mengenakan jubah merah. Kulitnya sangat putih dan dia berada di level dewa surgawi 9. Orang lainnya bertubuh agak kurus dan tinggi. Ia mengenakan jubah kultifator dewa hijau dan juga berada di level dewa surgawi 9. Mauji dapat merasakan riak dao di sekitar lelaki berjubah merah itu semakin padat dan dia tampak lebih kuat dari Gaiji. Menurut Gaiji dari 10 dewa surgawi agung di Akademi Pembelajaran Nirvana, Mauji yakin bahwa lelaki berjubah merah ini setidaknya akan berada di posisi 5 besar. Baiklah, untuk bisa mengikuti wanita yang sangat cantik seperti Wanru, tentu saja dia tidak akan terlalu buruk. Kakak Senior Fei, ku dengar saat bambu surgawi es ekstrim meninggalkan danau es, hawa dingin di sekitarnya akan meningkat berkali-kali lipat. Jimat kita hanya tingkat 4, bisakah kita menahannya? Yang berbicara adalah kultifator pria kurus dan tinggi. Dilihat dari nada suaranya, dia seharusnya memanggil lelaki berjubah merah itu sebagai kakak senior. Jantung Mauji berdebar kencang. Bambu surgawi es ekstrim. Mungkinkah danau ini adalah bambu surgawi es ekstrim? Meskipun dia belum pernah melihat bambu surgawi es ekstrim sebelumnya, dia telah mendengarnya dua kali. Pertama kali ada di warisan Dewa Pil Raja Jubah Hijau dan kedua kalinya dari Cibing. Ini adalah harta karun unik kelas atas. Rumornya, bambu surgawi es ekstrim tidak memiliki nilai. Dengan kata lain, tingkat rendah dari ramuan spiritual ini adalah ramuan dewa tingkat 7. Hanya ramuan dewa di atas tingkat 7 yang jarang tercatat di benua dewa. Bambu es surgawi ekstrim memiliki banyak kegunaan. Memadatkan tubuh jasmani dengan roh primordial hanyalah salah satu kegunaan paling umum dari bambu es surgawi ekstrim. Dikabarkan bahwa bambu surgawi es ekstrim adalah harta nomor satu untuk membersihkan akar spiritual. Dibandingkan dengan bambu surgawi es ekstrim, buah dao pembersih jiwa hanyalah sampah belaka. Para pembudidaya dengan akar spiritual tipe es dapat menggunakan bambu surgawi es ekstrim pada waktu-waktu tertentu untuk mengubah akar spiritual mereka menjadi akar spiritual tanpa noda. Namun, ini bukanlah penggunaan terbesar dari bambu es surgawi ekstrim. Penggunaan terbesar dari bambu es surgawi ekstrim adalah pemurnian. Jika bambu surgawi es ekstrim tingkat puncak dikenakan pada tubuh seseorang, orang tersebut akan mampu mengabaikan semua pikiran yang mengganggu dan memurnikan semua kotoran dan hukum yang berantakan dalam energi spiritual dewa. Ini mengerikan. Mengapa kecepatan kultivasi mau uji jauh lebih cepat daripada yang lain? Selain 108 meridiannya, dao fana miliknya dapat melenyapkan semua hukum dao yang rumit dan menyerap energi spiritual dewa yang tak tertandingi kemurniannya. Jelas, bambu surgawi es ekstrim sangat berharga. Sebelumnya, mau uji mengira bahwa para ahli dari Akademi Pembelajaran Nirvana pasti akan datang ke sini sekali karena begitu banyak tablet sumber daya yang dilemparkan ke sini. Sekarang, dia mulai meragukan dugaannya. Bahkan para ahli terkuat dari Akademi Pembelajaran Nirvana tidak akan mengabaikan bambu surgawi es ekstrim. Mereka pasti tidak akan meninggalkan bambu es surgawi ekstrim dengan mutu puncak demi para pengikut ini yang tengah berjuang demi sumber daya. Dari sudut pandang tertentu, bambu surgawi es ekstrim bahkan lebih berharga daripada nafas hongmeng. Seharusnya itu mungkin. Berdasarkan apa yang aku ketahui, bambu surgawi es ekstrim hanya muncul dalam waktu yang singkat. Jimat kami adalah jimat tahan dingin kelas 4. Bahkan jika energi dingin di sini berlipat ganda, jimat ini seharusnya mampu bertahan selama setengah jam. Pada saat itu, kakak Fei pasti sudah menyimpan bambu surgawi es ekstrim. Yang mengejutkan mau uji adalah orang yang mengatakan ini adalah wan ru. Ria kurus itu menganggup dan berkata, ya, kakak senior Fei menduduki peringkat kelima di antara 10 dewa surgawi agung di Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia bahkan tidak perlu 10 nafas untuk mempertahankan bambu surgawi es ekstrim. Tingkat kultivasi wan ru selalu stagnan. Dia jelas lebih berpengetahuan daripada mereka. Ini karena dia suka membaca segala macam surat giyok dan segala macam gulungan kuno. Banyak ahli dewa raja dan bahkan ahli dewa dunia akan bertanya pada wan ru tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti. Dalam hatinya, mau uji berpikir, omong kosong apa ini? Menurut pengantar raja pil dewa jubah hijau, bambu surgawi es ekstrim tumbuh di danau es ekstrim. Setiap 48 jam, kepalanya akan keluar dan setiap kali keluar, ia akan bertahan selama 49 kali nafas. Terlebih lagi, ketika bambu surgawi es ekstrim menjulurkan kepalanya, energi dingin di sekitarnya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan energi dingin seperti itu, bahkan jimat tahan dingin kelas 5 tidak akan mampu bertahan melawannya, apalagi jimat kelas 4. Untuk menjaga bambu es surgawi ekstrim, seseorang hanya dapat melakukannya pada saat bambu itu menjulurkan kepalanya. Jika tidak, bambu es surgawi ekstrim akan menghilang tanpa jejak. Mengenai bagaimana bambu es surgawi ekstrim menghilang, Raja Pil Dewa Jubah Hijau telah menuliskannya. Sangat mungkin bambu es surgawi ekstrim akan secara otomatis menghilang dari dunia ini. Namun, lebih mungkin bambu es surgawi ekstrim memiliki energi spasial bawaan yang memungkinkannya melarikan diri. Kalau saja Wanru ini tidak berbohong, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Mau Uji berkomunikasi dengan kitab Luo dengan hati-hati. Dia memiliki fisik setengah bijak sehingga dia tidak takut dengan dingin biasa. Kalau dinginnya tempat ini meningkat sepuluh kali lipat, maka tubuhnya yang setengah sein pun akan membeku dan retak. Ria berjubah merah itu mengangguk, Wanru benar. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil bambu surgawi es ekstrim itu. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelumnya, Mau Uji tidak peduli dengan Wanru ini. Sekarang, separuh perhatiannya tertuju pada Wanru. Wanita ini tidak sederhana. Empat jam kemudian, riak-riak muncul di permukaan danau yang tenang bahwa bambu surgawi es ekstrim akan segera muncul. Tiga orang lainnya juga tahu bahwa bambu surgawi es ekstrim akan muncul saat mereka menatap permukaan danau. Kultifator V bahkan siap untuk menyerang keluar. Kaca. Meski airnya danau, suara es pecah bisa terdengar dari permukaan danau. Bambu es yang berkilau dan bening perlahan muncul dari permukaan danau. Daun bambu es itu seperti kepingan salju dari dongeng karena memiliki enam kelopak yang halus dan bulat. Hawa dingin di sekitarnya meredah dengan cepat. Meski begitu, tidak dapat menutupi aroma samar itu. Kultifator berjubah merah itu sedikit tertegun. Menurut Wanru, bambu surgawi es ekstrim hanya akan bertahan selama sepuluh tarikan napas. Bambu itu seharusnya sudah tumbuh sepenuhnya saat muncul dari danau. Pada kecepatan ini, bambu surgawi es ekstrim tidak akan tumbuh sepenuhnya bahkan setelah sepuluh napas waktu. Hawa dingin di sekitarnya meningkat dengan cepat. Kultifator berjubah merah mendengar suara retakan jimat tahan dinginnya saat dia menatap Wanru dengan cemas. Kakak Senior Faye, hawa dinginnya pasti lebih dari dua kali lipat. Masih terus meningkat. Ayo cepat pergi. Sebelum kultifator berjubah merah itu bisa mengatakan apapun, kultifator kurus dan tinggi itu berteriak dengan cemas. Ada yang tidak beres. Kultifator berjubah merah itu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sosoknya berkelebat saat ia ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dua cahaya pembunuh telah mengunci ruang dan melesat ke arahnya. Kaca. Pada saat yang sama, jimat tahan dingin pada kultifator berjubah merah itu retak. Wanru, kau. Kultifator berjubah merah itu menatap Wanru dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah wanita dewa baru lahir level 6 yang biasanya sangat lembut. Wanru berkata dengan tenang, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk bisa mati di sisiku. Kau bisa pergi dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, kultifator jangkung berjubah hijau itu hancur berkeping-keping oleh serangan diam-diamnya dan berubah menjadi pecahan es. Dia sudah mencapai batasnya. Jika Wanru tidak menyerangnya secara diam-diam, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang setelah Wanru menyerangnya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Wanru, bahkan jika aku, Fei Yidao, mati, aku akan menyeretmu, dasar jalan jahat. Saat kultifator berjubah merah itu menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Namun, cahaya merah melesat keluar dari tubuhnya yang hancur dan mendarat di Wanru. Seperti yang dikatakan Fei Yidao, bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Wanru bersamanya. Sayang sekali dia salah perhitungan. Ketika cahaya merahnya mendarat di tubuh Wanru, yang tercipta hanyalah bola cahaya putih berwarna merah. Beberapa jimat di tubuh Wanru tampaknya telah hancur. Wanru tidak meledak seperti yang diharapkan Fei Yidao. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan duduk di tanah. Dia tampaknya sedang mengeluarkan energi dingin yang telah menyerang tubuhnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan bambu surgawi es ekstrim. Mungkin dia tidak perlu khawatir. Paling lama, dia hanya akan menunggu selama 48 jam lagi. Hati Mouji dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita ini jelas bukan dewa baru lahir level 6. Dia yakin bahwa bahkan jika mereka bertarung secara langsung, Fei Yidao mungkin bukan tandingan Wanru. Wanita ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apapun yang coba dilakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat Wanru sedang memulihkan diri, seluruh tubuh Mouji berubah menjadi embusan angin saat ia menyerbu ke arah bambu surgawi es ekstrim. 1019 Wanru, yang sedang dalam proses penyembuhan, sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya berkedut, tetapi dia tidak membukanya. Di permukaan, dia tidak tampak terluka parah. Kenyataannya, hanya dia yang tahu seberapa kuat cahaya merah Fei Yidao. Jika luka-lukanya dapat ditekan, dia pasti tidak akan mengambil risiko untuk menyembuhkan dirinya sendiri di sini. Mouji menggunakan kecepatan tercepatnya untuk meraih bambu surgawi es ekstrim dan melemparkannya ke dunia fana miliknya. Setelah itu, ia menggunakan teleportasi angin miliknya dan menghilang. Bambu surgawi es ekstrim tidak memiliki akar. Begitu keluar dari danau es, bambu itu tidak akan berbeda dengan batu giyok es biasa. Demikian pula, saat danau es meninggalkan bambu surgawi es ekstrim, rasa dinginnya langsung menghilang. Rasa dingin di sekitarnya langsung menghilang. Wanru secara alami merasakannya saat dia membuka matanya. Ada niat membunuh yang mengerikan di dalamnya. Seseorang benar-benar mengambil hal yang dia impikan saat dia menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka bisa lupa tentang cara mengambil keuntungan darinya. Dua jam kemudian, Mouji memilih tempat terpencil untuk memasuki dunia fananya. Dunia fana miliknya sudah selebar 100 mil. Meskipun masih abu-abu, hukum di dalamnya sangat jelas. Semua hukum dipahami oleh Mouji sendiri, dalam hukum daunnya. Perasaan yang diberikan dunia fana kepada Mouji sama sekali berbeda dari dunia abadi miliknya. Sebelumnya, dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa kuat dunia abadi miliknya atau seberapa besar dampak yang dapat ditahannya. Tapi sekarang, Mouji sangat jelas tentang segala sesuatu di dunia fananya. Lebih dari 10 pembuluh darah spiritual setengah ekstrim dan tingkat tinggi terkumpul di dunia fana miliknya. Hal ini menyebabkan 200 mil di sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual dewa yang padat. Beberapa tanaman spiritual dewa tingkat rendah ditanam oleh Mouji di sudut. Meskipun hanya ada satu susunan sinar matahari, tanaman itu tumbuh subur. Mouji sangat yakin bahwa siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya akan mampu berkultivasi di dunia fana miliknya. Tidak ada batasan dari hukum langit dan bumi. Setelah memasuki dunia fana, Mouji bergegas mengambil bambu surgawi es ekstrim. Bambu es surgawi ekstrim ini panjangnya 30 cm. Ada 9 daun bambu berbentuk kepingan salju heksagonal di atasnya. Ketika ia memegangnya di tangannya, ia merasakan perasaan hangat dan nyaman. Bahkan pikirannya terasa jauh lebih jernih. Tidak ada lagi rasa dingin dari danau es. Ini memang barang bagus. Mouji sangat gembira. Sekalipun dia tidak mendapat tempat apapun, dia merasa puas karena telah berhasil mendapatkan setangkai bambu surgawi es ekstrim itu. Namun, karena dia sudah ada di sini, Mouji tidak berniat menyerah sejak awal. Dia secara khusus menempa kotak biok dan meletakkan bambu surgawi es ekstrim ke dalamnya. Setelah menyegelnya, dia meninggalkan dunia fana. Pada hari-hari berikutnya, Mouji menghabiskan waktunya mengumpulkan segala macam bahan pandai besi. Mengenai apakah Gaiji akan dapat menemukannya, Mouji sudah lama berhenti memikirkannya. Terkadang, keadaan memang harus seperti ini. Saat Mouji tidak ingin mencari Gaiji, keinginan spiritualnya harus menyapu Gaiji. Mouji yakin bahwa Gaiji juga merasakan jejak kehendak spiritualnya. Hanya saja orang ini hanya melirik sekilas ke arahnya. Gaiji bahkan tidak mendekat. Sebaliknya, dia buru-buru berlari ke arah yang berlawanan. Jika Gaiji tidak menemukannya, Mouji tidak akan membiarkan orang ini lolos. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum mengikutinya. Gaiji tampaknya telah merasakan kedatangan Mouji saat ia mempercepat langkahnya. Meskipun teknik melarikan diri dari angin milik Mouji mampu menghentikan Gaiji dengan sangat cepat, Mouji masih jauh tertinggal. Ia benar-benar ingin tahu ke mana orang ini pergi. Setelah setengah hari, Gaiji berhenti. Mouji juga berhenti. Dia akhirnya mengerti mengapa Gaiji ingin datang ke sini. Sebenarnya ada barisan pertahanan alami di sini dan setidaknya ada 100 orang yang menyerang barisan pertahanan ini. Setiap kali barisan pertahanan diserang, ia akan memancarkan energi spiritual dewa yang padat. Energi spiritual dewa ini bahkan mengandung energi primal murni. Orang bisa membayangkan bahwa pasti ada sesuatu yang baik dalam susunan pertahanan ini. Mungkin saja itu bisa menjadi harta karun besar yang bisa menciptakan langit dan bumi. Mouji, yang awalnya bersembunyi di belakang, tidak peduli dengan hal lain. Dia langsung menyerbu kerumunan dan mulai menyerang barisan pertahanan ini. Dalam hatinya, dia terkejut dengan dasar-dasar sekte besar ini. Setelah dia memasuki tempat ini, dia tidak punya cara untuk menghubungi Baiyue. Agar Gaiji tahu tempat ini, seseorang pasti telah mengiriminya pesan. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, bukanlah tugas yang mudah untuk mengirim pesan di planet yang rusak ini. Kau sangat berani. Kau bahkan lebih berani dari yang kubayangkan. Gaiji berkata dengan dingin ketika melihat Mouji benar-benar berani keluar. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya dan cermin dewa kuno melayang di atas kepalanya. Seperti dugaan Mouji, dia sudah tahu bahwa Mouji sedang mengikutinya. Alasan mengapa dia tidak menyerang Mouji adalah karena dia menerima berita bahwa harta karun purba telah muncul. Itulah sebabnya dia tidak sabar untuk bergegas. Dibandingkan dengan harta karun purba, dia bisa menyingkirkan kebenciannya terhadap Mouji. Sekarang karena susunan pertahanan ini belum dibuka, tentu saja dia bisa membunuh Mouji terlebih dahulu. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Susunan pertahanan alami ini akhirnya tidak mampu menahan serangan penuh dari lebih dari 100 orang karena hancur total. Energi spiritual dewa yang sangat padat dan murni keluar dengan deras. Bahkan mereka yang tidak berkultivasi pun dapat merasakan tingkat kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Dia memiliki nafas hongmeng sehingga dia 100% yakin bahwa tempat ini terbentuk ketika langit dan bumi diciptakan. Itu adalah tanah harta karun yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Energi spiritual dewa tidak hanya mengandung energi utama penciptaan langit dan bumi, tetapi juga mengandung hukum dao langit dan bumi yang tak tertandingi jelasnya. Hukum dao langit dan bumi adalah yang paling jelas dan paling mudah dirasakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka yang berkultivasi di sini akan mampu berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di benua dewa. Semua orang tidak berpikir dua kali saat mereka menyerbu. Bahkan Geji yang bersiap menyerang Mouji pun menyerah dan menyerbu masuk. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji segera memindai situasi di dalamnya. Ini tampak seperti baskom yang sangat besar. Ada lebih dari 100 benda serupa sarang lebah di dalam baskom, dan energi spiritual ilahi yang membawa aura kekacauan purba berasal dari sarang lebah ini. Di tengah cekungan ini, terdapat sarang lebah purba yang besarnya setidaknya 10 kali lipat dari sarang lebah di sekitarnya. Energi spiritual dewa yang dipancarkan darinya sangat padat dan hukum purba jauh lebih jelas daripada lingkungan sekitarnya. Setidaknya 7 hingga 8 orang menyerbu sarang lebah purba terbesar. Beberapa pembudidaya yang tahu bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan mereka semua menyerbu sarang lebah purba yang lebih kecil di pinggiran. Mouji menggunakan teleportasi anginnya dan mendarat di atas sarang lebah purba ini. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, aku menggunakan tempat ini. Semuanya, silakan lakukan sesuka kalian. Jika kalian mendekat lebih dari 30 meter, aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Haha, terdengar suara tawa keras, aku, Gaiji, ingin melihat bagaimana kau membunuh tanpa ampun. Tuan ini selalu ingin membunuhmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan seberuntung itu. Jika kau melarikan diri sekarang, kau mungkin bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Aku tidak menyangka kau akan mencari kematian. Kalau begitu, jangan salahkan kakek ini karena bertindak. Matilah untukku. Saat dia berkata demikian, cermin Dewa Primordial Gaiji sudah terbang ke arah Mouji. Domain Dewa Surgawi tahap akhir yang mengamuk juga menyapu tanpa rasa takut. Ketika para pembudidaya di sekitar melihat bahwa Gaiji juga tengah bertempur memperebutkan tempat ini, mereka pun bergegas memberi jalan. Siapa yang tidak mengenal Gaiji, salah satu dari 10 Dewa Surgawi agung di Nirvana Learning Academy. Orang ini bahkan bisa membunuh Dewa Raja setengah langkah. Tangannya juga berlumuran darah. Meskipun sarang lebah purba ini bagus, tidak perlu bertengkar dengan Gaiji untuk itu. Sekalipun dia berhasil merebutnya, dia tetap harus mengembalikan nyawanya kepada Gaiji. Domain yang mengamuk itu langsung menyerbu ke arah pinggiran domain pusaran air Mouji. Di bawah tabrakan domain-domain itu, energi unsur Dewa mengalir ke segala arah dan ruang di sekitarnya mulai berderak. Saat domain itu bersentuhan, Mouji tahu bahwa Gaiji ini jauh lebih kuat daripada He Chang yang dibunuhnya dengan satu pukulan. Cermin Dewa Primordial bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mouji merasa seolah-olah ruang di sekitarnya akan meleleh di bawah cahaya yang menyilaukan ini. Mouji mengeluarkan raungan panjang. Ia membuka tangannya dan tombak hitam keabu-abuan muncul di tangannya. Ini adalah tombak yang ditempa Mouji menggunakan air keberuntungan dan baja Dewa tanpa akar. Baik saat di tahap duel kultifator nakal maupun saat ia membunuh He Chang, Mouji bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia mengeluarkan harta karun ajaib yang ditempa dari baja Dewa tanpa akar. Saat Halbert berbobot setengah bulan mendarat di tangannya, kepercayaan diri dan kekuatan Mouji memenuhi seluruh tubuhnya. Tombak itu membentuk setengah lingkaran di udara. Ia membawa sungai berliku saat turun menuju Gaiji. Gaiji benar-benar tidak menaruh perhatian pada Mouji. Tidak perlu membicarakan kultifasi Mouji di tahap Dewa baru lahir. Bahkan jika Mouji berada di lingkaran besar tahap Dewa surgawi, Mouji tetaplah sampah di matanya. Namun, saat domainnya berbenturan dengan domain Mouji, hatinya tersentak. Bagaimana domain Mouji bisa seperti domain seorang kultifator Dewa baru lahir? Bahkan domain dari Dewa Raja setengah langkah yang dia bunuh sebelumnya tidak sekuat domain kultifator nakal ini. Apa? Ini adalah pertama kalinya Gaiji merasakan wilayah kekuasaannya dirobek oleh wilayah pusaran air milik lawannya. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak hancur, namun hal ini telah membayangi hatinya. Kehendak spiritual dan jurangnya melonjak dengan ganas ke dalam cermin Dewa Kuno. Cermin Dewa Kuno langsung memadatkan bola cahaya yang seperti matahari yang terik. Ini adalah seni sakral tipe cahaya tingkat puncaknya, cracking light. Saat bola cahaya itu mendarat pada lawannya, sekuat apapun wilayah kekuasaan lawan, bola itu akan meledak. Demikian pula, meskipun lawannya mengenakan baju zirah tingkat tinggi, baju zirah itu tetap akan berubah menjadi debu di bawah cahaya retak. Tempat ini jelas merupakan tempat terbaik untuk berkultifasi. Dia harus menyingkirkan kultifator nakal di depannya sesegera mungkin sebelum bergegas berkultifasi. Ada batas jumlah energi spiritual Dewa. Jika dia mulai berkultifasi kemudian, dia akan tertinggal dari yang lain. Saat bola cahaya yang seperti matahari yang terik itu memadat, Gaiji tiba-tiba merasakan keinginan spiritualnya terhenti. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba memutuskan seni sakralnya agar tidak dapat dijalankan. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang tengah terjadi, sungai berliku berwarna perak itu telah turun. Aliran udara terbang turun sejauh tiga ribu kaki, seolah-olah Bima Sakti telah turun dari sembilan surga. Sungai berliku berwarna perak menghantam sinar matahari yang terik itu. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Baik Gaiji maupun Mouji, mereka berdua tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan ini. 1020. Rasa takut memenuhi hatinya. Sejak mulai berkultifasi, Gaiji tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Harus dikatakan bahwa sejak kemauan spiritualnya terhalang dan seni sakralnya terhenti, rasa takut dan teror yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Gaiji dengan marah membakar darah vitalnya dalam upaya untuk melepaskan diri dari domen pusaran air Mouji dan tebasan sungai perak. Hah! Cahaya darah berceceran keluar. Gaiji akhirnya berhasil keluar dari cahaya yang menyilaukan ini. Namun, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia jatuh dari langit. Sekilas, Gaiji tampak seperti kelelahan. Namun, mereka yang melihat lebih dekat akan dapat melihat garis darah yang sangat tipis di dada Gaiji. Benar saja, garis darah inilah yang memutuskan saluran dantian dan saluran roh Gaiji. Kenapa kau? Gaiji ingin bertanya mengapa Mouji begitu kuat. Namun, darah di sudut mulutnya membuatnya tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan penyesalan paling mendalam sejak dia dilahirkan. Dia dibutakan oleh kekuatannya sendiri dan rasa jijiknya terhadap kultifator nakal ini. Sekarang setelah dipikir-pikir, jika pihak lain tidak kuat, bagaimana mungkin dia bisa merasakan kehadirannya dari jarak ribuan mil? Bagaimana dia bisa menyerbu sarang lebah purba di hadapannya? Mungkin pihak lain sudah mengetahui tentang jejak keinginan spiritualnya dan bahkan menunggunya untuk bergerak. Sayangnya, dia terlalu meremehkan kultifator nakal dewa baru lahir yang lemah ini. Dia percaya bahwa kultifator nakal ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi batu sandungan baginya. Hari ini, dia dibunuh oleh kultifator nakal dewa baru lahir yang lemah ini dengan satu seni sakral tombak. Selain itu, seni sakralnya bahkan dibatasi. Gaiji perlahan menutup matanya. Dia tidak memohon belas kasihan karena dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan mengampuni dia. Dia tiba-tiba menyadari bahwa amarahnya yang tak terbatas tidak ada artinya saat menghadapi kematian. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tidak akan ada hubungannya dengan dia setelah dia meninggal. Adapun apakah penggarap nakal 2705 ini akan dibunuh oleh sekte dewa pengembalian tunggal, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebelum meninggal, dia memahami kebenaran ini. Benar saja, cahaya tombak itu melesat dan cahaya putih merobek istana pikirannya. Bahkan roh primordialnya pun hancur total. Saat cincin penyimpanan terbang ke arah Mohuji, bola api mendarat di tubuh Gaiji. Gerakannya yang cekatan membuat ratusan orang di sekitarnya terdiam. Mereka menjadi lebih berhati-hati saat mencari Chaos Beehive. Gaiji, dewa surgawi peringkat ke-6 di Akademi Pembelajaran Nirvana, dibunuh oleh orang tak dikenal dengan satu serangan tombak. Siapa yang berani membuat keributan di depan orang ini? Bahkan semakin banyak orang yang menduga Mohuji mungkin termasuk dalam lima teratas. Namun, tak seorang pun mengatakan apapun tentang ini. Mohuji menyimpan Half Moon Weighted Halbert miliknya karena hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bukan karena dia membunuh Gaiji, tetapi karena dia membeli setetes air keberuntungan itu. Kalau saja dia tidak menambahkan air peluang ke dalam Halbert berbobot setengah bulan miliknya, dia pasti tidak akan bisa membunuh Gaiji dengan sungai berliku itu. Jika dia tidak takut pada Gaiji, dia setidaknya harus menggunakan seni sakral waktunya atau jari tujuh dunianya sebelum dia dapat membunuh Gaiji. Berkat penambahan air peluang, harta karun ajaibnya kini memiliki pemecah jiwa. Ini setara dengan dia mengeksekusi dua seni sakral pada saat yang bersamaan. Gaiji hanyalah seorang kultifator dewa surgawi tingkat delapan, jadi bagaimana dia bisa bertahan melawan dua seni sakralnya. Setelah mendarat di sarang lebah purba terbesar, Mohuji berkata dengan suara yang sangat serak, jika ada yang berani datang dalam jarak 30 meter dariku, aku akan seperti orang ini, dibunuh tanpa ampun. Mendengar pernyataan Mohuji tentang wilayah kekuasaannya, beberapa kultifator yang awalnya dekat dengannya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Meskipun mereka tidak berada dalam jarak 30 meter darinya, orang di depan mereka ini terlalu kuat. Tidak hanya itu, dia adalah eksistensi yang bahkan berani membunuh Gaiji. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Akhirnya, hal ini mengakibatkan beberapa kultifator berebut sarang lebah purba terluar. Tidak seorang pun berani memasuki sarang lebah yang lebih kecil yang lebih dekat dengan sarang lebah purba pusat Mohuji. Mohuji tidak peduli dengan dominasi seperti itu. Dalam hal memperebutkan sumber daya kultifasi, dia jelas bukan tuan baik. Setelah berdiri di sarang lebah purba terbesar, Mohuji melemparkan setumpuk bendera arai. Dia menggunakan arai pertahanan untuk melindungi area dalam jarak 30 meter darinya. Pada saat yang sama, dia memasang arai perangkap maut kelas 3 yang sederhana. sarang lebah purba dan mulai mengalirkan 108 meridiannya untuk berkultivasi. Di sini, dia bahkan tidak perlu memasang susunan pengumpul roh. Energi spiritual dewa purba yang padat mengalir ke arahnya. Energi spiritual dewa yang padat dan murni ini seperti sebuah lubang yang muncul di dasar sungai di atas kepala Mohuji. Itu membentuk pusaran air yang besar. Mungkin seseorang akan tahu bahwa dia adalah Mohuji. Pada saat ini, bahkan jika seseorang mengetahuinya, Mohuji tidak akan peduli. Ketika para kultifator di sekitarnya merasakan pemandangan kultifasi Mohuji yang mengerikan, mereka bergegas menyerap energi spiritual dewa untuk berkultifasi. Sebelumnya, tempat ini selalu menjadi ruang tertutup dengan energi spiritual dewa purba. Ada batas jumlah energi spiritual dewa di sini. Dengan kondisi kultifasi Mohuji saat ini, jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan sisa energi. Ini adalah pertama kalinya Mohuji merasakan kekuatan energi spiritual dewa purba dan kenyamanan kultifasi. Energi unsur yang tak terbatas itu mengalir ke meridiannya. Dalam satu sirkulasi, ia mampu membersihkan semua kotoran. Hukum Daofana nyakini sejelas tinta di selembar kertas putih. Itu sangat menarik perhatian. Kaca Tanpa ragu, kultifasi dewa baru Mohuji level 11 hancur. Mohuji menyerbu ke dewa baru level 12. Pada saat ini, energi spiritual dewa diserap dengan kecepatan yang luar biasa. Usaran energi spiritual dewa di atas kepala Mohuji semakin membesar. Waktu berlalu dengan lambat. Kadang-kadang, satu atau dua orang akan datang dan berkultifasi di pinggiran. Meskipun mereka tidak berada di sarang lebah, berkultifasi di sini lebih dari seribu kali lebih baik daripada di tempat lain. Ada pun area dalam jarak 30 meter dari Mohuji, tidak ada seorang pun yang berani masuk. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa Mohuji bukanlah sosok yang bisa tersinggung. Cekungan ini tidak begitu besar. Mohuji menempati sarang lebah terbesar dan bahkan memasang barisan pertahanan. Tidak ada yang berani menentangnya. Siapa yang berani memprovokasi Mohuji begitu mereka tiba? Mohuji bisa merasakan kultifasinya meningkat pesat. Ia menduga bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, ia akan mampu menembus tahap dewa baru lahir dan melangkah ke tahap dewa surgawi. Setengah bulan berlalu, dan suara lolongan panjang terdengar di Baskom. Seorang kultifator dewa surgawi berjubah ungu berdiri sambil melolong panjang dan mengeluarkan harta karun ajaibnya. Riak energi unsur yang kuat berkumpul di sekelilingnya. Aura yang semakin kuat muncul dari dewa surgawi berjubah ungu ini. Mereka yang sedikit lebih dekat dengan dewa surgawi berjubah ungu ini buru-buru memberi jalan. Semua orang memandang dewa langit berjubah ungu ini dengan penuh rasa iri. Semua orang tahu bahwa orang ini akan segera melangkah ke tahap dewa raja. Hanya di tempat yang terdapat energi spiritual dewa utama, di mana hukum langit dan bumi mengandung energi penciptaan, seseorang tidak akan memerlukan bantuan eksternal apapun untuk maju ke tahap raja dewa. Kemajuan semacam ini jauh lebih baik daripada menggunakan pil dewa kondensasi raja. Tempat ini bahkan tidak mengizinkan dewa raja untuk masuk. Begitu orang ini melangkah ke tahap dewa raja, siapa yang berani mengancamnya? Tempat nomor satu pastinya akan menjadi milik ahli dewa raja ini. Sesungguhnya, setelah dewa surgawi berjubah ungu ini berdiri, sambaran petir pun berjatuhan. Setiap kali sambaran petir menyebabkan kabut darah terbentuk di tubuh raja dewa ini, energi spiritual dewa utama akan menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa dewa surgawi lingkaran besar yang hendak melangkah ke tahap raja dewa mulai menyerap energi spiritual dewa untuk berkultivasi. Mereka ingin menjalani kesengsaraan mereka di sini untuk menjadi raja dewa. Tempat apa yang lebih baik untuk menjalani kesengsaraan surgawi daripada di sini? Ledakan, dentuman, dentuman. Kilatan petir menyambar, menyebabkan kabut darah meledak. Namun, energi dewa surgawi ini semakin kuat. Akhirnya, ketika sambaran petir terakhir mendarat di tubuh dewa surgawi ini, awan spiritual turun. Dewa surgawi ini mengeluarkan serangkaian raungan panjang. Jika sebelumnya dia sedikit takut terhadap Mouji, setelah dia melangkah ke tahap raja dewa, dia tidak lagi peduli terhadap Mouji. Hanya dalam sehari, raja dewa ini bahkan tidak menunggu kultivasinya benar-benar stabil. Dia mendarat di samping sarang lebah Mouji dalam satu langkah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah harta karun ajaib melesat keluar. Susunan dewa jebakan maut kelas tiga milik Mouji bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun darinya karena susunan itu langsung menghilang. Semua kultivator di sini mengalihkan pandangan mereka ke arah Mouji. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa setelah dewa surgawi berjubah umu ini melangkah ke tahap raja dewa, hal pertama yang akan dilakukannya pastilah merebut tempat kultivasi Mouji. Banyak orang bahkan meremehkan kecerdasan Mouji. Jika mereka berada di posisi Mouji, mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun di sini melangkah ke tahap raja dewa. Hal ini karena saat Mouji melangkah ke tahap raja dewa, tempat kultivasi ini tidak lagi ada hubungannya dengan Mouji. Mouji membuka matanya dan berdiri perlahan. Half Moon Halbert miliknya otomatis muncul di depannya. Energi unsur lingkaran besar dewa baru miliknya mengalir melalui meridiannya. Dia tidak menggunakan kisi dewa apapun, tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan tahap dewa surgawi. Asal dia mau, dia bisa menjalani kesengsaraan petir dewa surgawinya kapan saja. Adapun kultivator berjubah umu ini, dia sangat jelas bahwa dia akan maju ke tahap raja dewa. Pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Dia bukan tipe orang yang akan membunuh pihak lain sebelum waktunya dan menghalangi jalur kultivasi pihak lain. Itu juga karena dia khawatir kalau kultivator berjubah umu itu akan datang dan merebut wilayahnya setelah maju ke tahap raja dewa, sehingga dia tidak melangkah ke tahap dewa surgawi. Dia sedang menunggu pihak lain. Jika pihak lain benar-benar datang untuk merebut wilayahnya, kesengsaraan petirnya akan memberitahu pihak lain bahwa kesengsaraan petir seorang raja dewa sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya dari kedutaan besar kultivator. Nama saya Li Wuzen. Kultivator berjubah umu itu menatap Mouji dan berkata dengan acuh tak acuh. Mouji berkata dengan tenang, kau menghancurkan barisan pertahananku dan melangkah masuk ke wilayahku. Li Wuzen terkekeh dan berkata, kau benar. Yang ingin kukatakan padamu sekarang adalah aku akan menggunakan sarang lebah ini. Serahkan cincin penyimpanan yang baru saja kau prolet dari Gaiji dan cincin penyimpanan di tubuhmu. Lalu enyahlah. Niat membunuh yang kuat bisa dirasakan. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu bahwa pihak lain sedang menunggunya untuk menyerahkan cincin penyimpanan sebelum menyerangnya. Sebelum Li Wuzen sempat menyerang, domain Mouji tersapu. Half Moon Weighted Halbert miliknya menyapu cahaya lain saat ia menebas ke arah Li Wuzen. Kau berani menyerang. Li Wuzen bukan satu-satunya yang sedikit terkejut. Para kultifator di sekitarnya juga terkejut. Sekalipun Mouji adalah Dewa Surgawi yang menyamar, apakah Dewa Surgawi berada pada level yang sama dengan Raja Dewa? Seorang Dewa Surgawi benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang seorang Raja Dewa. Apakah dia sedang mencari kematian? Atau apakah dia sedang mencari kematian? Terima kasih.